Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikumussalam kamar, teman-teman semua yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa kembali hadir secara virtual untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah Tafsir Tadbawi 1. InsyaAllah hari ini kita akan memulai materi kajian kita setelah pekan lalu kita sudah membahas kontrak perkuliahan dan topik-topik yang nanti kita akan bahas. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan satu makalah tentang Tafsir Quran Surah Al-Fatihah. Nanti kita akan kaji setiap kata, setiap huruf yang ada pada surah itu dan boleh jadi pada pertemuan ini kita tidak bisa menuntaskan kajian Quran Surah Al-Fatihah itu. Nanti kita akan dengarkan paparan pemakalah yang mungkin satu, dua, tiga ayat dulu kita akan diskusikan. Nanti ayat berikutnya mungkin pada pertemuan berikutnya. Tapi karena ini sangat luas. Sangat luas kajiannya. Sangat luas kandungan dan maknanya. Karena ini menjadi abstraksi gambaran secara keseluruhan dari isi Al-Quran. Nanti saya kira teman-teman sudah banyak pertanyaan. Bahkan saya memberikan tugas mandiri teman-teman untuk masing-masing mencari nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fatihah. Nanti kita akan diskusikan boleh jadi nilai pendidikan yang ditemukan oleh satu orang bisa berbeda dengan temuan yang lain. Nanti kita akan diskusikan apakah nilai pendidikan itu benar-benar memiliki referensi atau memiliki rujukan pada ayat atau kata yang ada pada Quran Surah Al-Fatihah. Oleh karena itu dengan memohon rahmat Allah mari kita bersama-sama membuka diskusi atau kuliah kita pagi ini dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan pada teman-teman kelompok satu ada Ahmad Solihin dan Nurun Novianti untuk menyampaikan makalanya. Silahkan Solihin. Apa harus di-share screen ini Nanti saya bukakan. Silahkan. Oh ya, baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal marsalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini guna untuk mengikuti perkuliahan tafsir tarbawi melalui aplikasi Zoom ini. Salawat serta salam. Tak lupa pula kita aturkan kepada Banginda Muhammad s.a.w. atas rahmatnya lah sehingga kita masih kerak berkat beliau kita membawa umat Islam ini dari zaman jahiliah ke zaman Islamnya seperti sekarang ini. Baik, ada pun makalah yang akan kami bahas pada kali ini yakni tafsir Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 Baiklah Surah Al-Fatihah dan Perjumahnya Surah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta al-alayhim kairil ma'lubi al-alayhim mulat dalin yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi penyayang segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta maha pemurah lagi maha penyayang yang menguasai hari pembalasan hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan tunjukkanlah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berenikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat selanjutnya Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah diturunkan setelah surah Al-Mudasir yang dilihat dari kronologi seturninya Al-Fatihah berada pada urutan kelima sedangkan dalam penulisan Mustafa Uthmani menjadi surah yang pertama para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan surah ini sebagian besar ulama berpendapat bahwa surah ini termasuk surah makkiyah yakni surah yang turun di Mekah sebagaimana yang dinukil oleh Abuddin Natta mengenai pendapat Imam Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wakhiri Al-Nayasabu Al-Nayasaburi 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 dalam kitab Asbab An-Nuzul baik berikut dari Ali bin Abi Talib berkata bahwa Fatihah Al-Kitab diturunkan di Mekah dari perbendaharaan yang terdapat di bawah Arash sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa surah ini adalah surah yang diturunkan di Bandina mengenai ini Al-Husin bin Al-Fadir berpendapat bahwa setiap orang setiap orang alim terdapat ampunan dan pendapat ini termasuk pendapat yang tergesa-gesa dari Munyik Tahir selanjutnya ada pula yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah diturunkan dua kali di Mekah dan di Madinah hal ini bertujuan untuk memuliakan surah tersebut bahkan ada pula yang berpendapat bahwa surah ini sebagian diturunkan di Mekah dan sebagian lagi di Madinah namun pendapat terakhir ini termasuk pendapat yang aneh baik bisa dilanjut selanjut dari berbagai pendapat mengenai tempat diturunkannya surah Al-Fatihah tidak terdapat keterangan mengenai sebab-sebab atau peristiwa yang mengertai turunnya surah tersebut tidak pula ditemukan dalam situasi dan kondisi seperti apa surah ini turun seperti pada tahun berapa tempatnya surah ini turun tafsir surah Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemura lagi maha penyayang di dalam ayat satu ini populer dengan sebutan basmala yaitu sebuah kreasi kata baru yang berasal dari perpaduan kata Bismillahirrahmanirrahim sehingga menjadi basmala namun yang digunakan adalah bentuk basmala kata baru ini untuk meringkas penyebutan suatu kalimat dengan sebuah kata yang ringkas agar mudah diucapkan karena sering dipergunakan menurut kaedah bahasa Arab setiap huruf jar mempunyai muta'alik tempat bergantungnya makna ayat ini dimulai dengan huruf jar dan hal ini menunjukkan ada fi'il yang dibuang sebelum huruf tersebut ada dua kemungkinan fi'il yang dibuang sebelum huruf jar tersebut yaitu bermakna khabariyah berita dan bermakna insya'iyah perintah jika muallaknya dalam bentuk khabariyah maka berarti orang yang membaca basmala menginformasikan bahwa dia memulai pekerjaannya dengan menjemput nama Allah dan jika dalam bentuk insya'iyah maka berarti Allah menyuruh hambanya agar pekerjaan ini dimulai dengan menyebut namanya seram dengan menyebut nama Allah merupakan cermin pengabdian pada Allah dalam bahasa Arab kalimat itu juga merupakan ungkapan dari pihak yang membaca bahwa dia mengalami mengawali tindakannya dengan menyebut nama Allah agar tindakan itu berawal dari diri dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dilihat dari ijaz rasam al-usmani dalam lafaz bismih seharusnya ketika huruf bak bertemu kata ismun maka cara penulisan yang benar dengan menggunakan huruf alif namun al-quran justru menulisnya tanpa memakai huruf alif dalam ijaz al-qur'ani al-rasam al-usmani karya abdul al-mun'im kamil syair disebutkan bahwa redaksi bismillah tanpa alif disebutkan tiga kali dalam al-quran yakni quran surah al-fatihah ayat 1 quran surah ayat 41 dan quran surah an-namal ayat 30 sedangkan redaksi bismi bismi rabbika dengan alif disebutkan tiga kali dalam al-quran pada surah al-wakiyah ayat 96 surah al-hakkwa ayat 52 dan surah al-alak ayat 1 hikmah pertama pengapusan huruf alif dalam redaksi bismillah menunjukkan keuangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kegunaan asma Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nama Allah hanya layak disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata yang kedua pengapusan huruf alif dalam bismillah mengisyaratkan agar umat muslim bergegas dalam konteks ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan penetapan huruf alif dalam bismillah menisyaratkan agar umat muslim bersabar dalam konteks pendidikan misalnya jika terdengar azan seorang muslim bisa bergegas menyambutnya namun ketika belajar seorang muslim haruslah sabar dalam mengikuti kelurnya kita harus bersabar dalam menimba suatu ilmu yang ketiga karena lafal bismillah sering digunakan maka ditulis tanpa huruf alif sedangkan lafal bismillah sering digunakan maka ditulis dengan menggunakan huruf alif makna kata ismu ismun berarti dari nama yang berasal dari dua akar kata pertama dari kata simah yang berarti tanda kedua dari kata sumu yang berarti luhur ringkasnya nama adalah tanda yang menjadi identitas sesuatu atau seorang dan biasanya nama adalah sesuatu yang dipandang tinggi atau luhur makna kata Allah banyak ulama berpendapat bahwa kata Allah tidak terambil dari akar kata apapun namun banyak ulama lain juga berpendapat bahwa kata Allah berasal dari kata ilaha yang dibubuhi alif dan lam sehingga Allah bermakna Tuhan yang itu artinya Allah menjadi nama yang bersebut khusus sehingga tidak dikenal bentuk jambatnya Allah merupakan nama yang dipilih sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya berikut inni anallahu la'ilaha illana fa'buduni wa'akim salata lirikni sesungguh sesungguhnya aku ini adalah Allah tiada Tuhan yang hak selain aku maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk menyatku sedangkan ilaha bermakna segala sesuatu yang disempa sembah artinya ilaha menjadi nama yang bersifat umum sehingga memiliki bentuk jamak dari segi lafalnya kata Allah terlihat ketika dihapus huruf-hurufnya bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya akan berbunyi lillahi yang berarti milik atau bagi Allah kemudian hapus awal kata lillahi itu akan terbaca lahu yang berarti baginya selanjutnya apabila dihapus lagi huruf awal dari lahu akan terdengar dalam ucapan hu yang berarti dia menunjuk kepada Allah dan bila ini pun dipersingkat akan dapat terdengar suara yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakikatnya adalah suran permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu sementara ulama berkata bahwa kata Allah tercapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja suka atau tidak suka maka itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam menirmasi manusia di sisi lain berasakan akar katanya ialah Tuhan bermakna berlindung dan menyembah dengan kata lain Tuhan adalah lezat yang disembah oleh manusia karena manusia membutuhkan perlindungan dan pertolongannya makna kata ar-rahman ar-rahim sifat ar-rahman lebih unggul daripada ar-rahim sebagaimana tersaji dalam tiga perbedaan ar-rahman dan ar-rahim berikut pertama ar-rahman ini bermakna kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh mahluknya sedangkan ar-rahim berarti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang ta'at ar-rahman berlaku di dunia dan akhirat sedangkan ar-rahim berlaku di akhirat saja ar-rahman hanya boleh disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ar-rahim dapat disandang oleh makhluk semisal nabi muhammad yang diberi sebagai ar-rahim sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran wakadajah akum rasul min anfusikum azizun alai ma'anittum harisun alaikum bilmu'minin al-ra'ufu al-rahim walaupun nilai-nilai terbawi yang dipetik dari surah al-fatihah ayat 1 ini antara lain ialah sikap mempermudah ini sejalan dengan istilah basmala yang digunakan untuk mempermudah penyebutan bismillahirrahmanirrahim yang kedua toleransi atau dapat menerima dengan ikhlas para ulama berbeda pendapat terkait status basmala apakah termasuk bagian surah al-fatihah atau tidak kendati para ulama berpendapat namun masing-masing pihak menghormati pihak yang lain yang memiliki pendapat berbeda oleh sebab itu kita ada baiknya kita mengikuti para para ulama-ulama kita dalam mengikuti ajaran agama kita kita perlu menelidani watak toleran yang dimiliki oleh para ulama yang selanjutnya menyertai setiap aktivitas dengan basmala sesuai dengan huruf dalam basmala yang bermakna musahabah atau menyertai oleh sebab itu kita disunahkan untuk menyertai terputus atau minimum berkah selanjutnya menekankan kecepatan dalam urusan ibadah dan kesebaran dalam urusan pendidikan sikap responsif terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ibadah terutama ibadah mahda sesuai isyarat tulisan redaksi bismillah tanpa alif apalagi ada ayat memerintahkan umat muslim agar bergegas menuju tempat sholat yakni ketika azan berkumandang rasulullah pernah ditanya apakah amal yang paling aftal atau istimewa beliau menjawab sholat di awal waktu sebaliknya sikap sabar perlu diteritankan dalam aktivitas pendidikan sesuai isyarat penulisan redaksi bismillah dengan memakai alif pentingnya sikap sabar dalam konteks pendidikan disyaratkan dalam kisah Nabi Khidir AS bersama Nabi Musa kata sabar diulang sebanyak tujuh kali dalam surah Al-Kahfi apabila kita tidak mampu memahami suatu materi dalam satu kali baca maka bacalah sebanyak kita bisa mengulangnya yang selanjutnya nama seharusnya mencerminkan identitas sekaligus keluhuran jika kita konteks dualisasikan dengan pendidikan akreditasi merupakan cermin dari identitas dan keluhuran suatu lembaga pendidikan maka semakin tinggi akreditasi suatu lembaga tersebut maka tinggi pula reputasi pendidikannya di mata masyarakat selanjutnya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tempat berlindung dengan cara aktif beribadah kepadanya secara ideal dapat dikatakan bahwa tujuan hakiki dan pendidik dari pendidikan Islam adalah membina peserta didik agar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang aktif beribadah oleh sebab itu baik buruknya kualitas lulusan pendidikan Islam ditentukan oleh baik buruknya kualitas ibadah para lulusan tersebut itulah mengapa setiap lembaga pendidikan Islam pasti menekankan mili-milia spiritual yakni iman dan taqwa selanjutnya pendidikan yang mengajak kepada kasih sayang sesuai dengan misi agung umat agama Islam yakni sebagai rahmatan lil'alamin ada dua jenis kesayang yang dapat diimplementasikan dalam lembaga pendidikan Islam yakni kasih sayang dan juga konteks ar-Rahman yang bersifat universal dan objektif kedua yakni kesayang dalam konteks ar-Rahim yang bersifat partikular dan subjektif oke saya kira mungkin cukup dulu ya saya kira sangat luas ini paparannya Mert Sulihin ini baru kita membahas Basmala atau ayat satu dari Al-Fatihah meskipun tadi Sulihin sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan di kalangan para ulama apakah Basmala itu bagian dari Quran bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak jadi ada dua ada dua pandangan disampaikan oleh para ulama satu pandangan mengatakan Basmala menjadi bagian dari Fatihah pandangan yang lain mengatakan Basmala bukanlah bagian dari Fatihah oke kita buka diskusi dulu silahkan teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyakan pada paparan tadi Sulihin di ayat satu dulu selamat menikmati bisa bisa oke silahkan teman-teman ada pertanyaan ya silahkan siapa Alfian ya silahkan mohon maaf tadi mungkin saya kurang perhatikan tapi saya ingin tanya itu apa perbedaannya bismi dengan tambahan alif dengan bismi yang tidak menggunakan huruf alif itu saja oke yang kedua masih ada silahkan ya ikhwan silahkan saya tentang itu perbedaan pendapat tentang apakah Basmala termasuk Al-Fatiha jadi misalnya dalam sholat apakah bagaimana cara kita haruskah kita ikut salah satunya atau boleh mengikuti dua-duanya sekaligus dibaca dibetarkan suaranya atau dikasih kecil apakah boleh dua-duanya atau harus salah satunya kita ikuti oke oke kasih banyak ikhwan satu lagi mungkin silahkan dari akhwat atau teman-teman perempuan silahkan ya silahkan pertanyaan pertanyaan saya itu mengenai makna kata Ar-Rahman sama Ar-Rahim mengapa kata Ar-Rahim cuma berlaku di akhirat saya itu yang saya mau pertanyaan ya oke ada tiga tiga pertanyaan dari Al-Fian Ikhwan dari satu akhwat tadi silahkan Solehin atau Novi ya iya Novi silahkan silahkan baik saya menjawab pertanyaan dari Al-Fian ya jadi apa perbedaan dari kata Bismi yang di yang menggunakan huruf Alif dan juga Bismi yang tanpa menggunakan Bismillah tanpa menggunakan huruf Alif jadi perbedaannya itu kita bisa mengambil hikmahnya dari perbedaan itu pengupusan huruf Alif dalam redaksi Bismillah itu menunjukkan kewagungan asma Allah sehingga nama Allah itu hanya layak disandang oleh Allah semata jadi tidak ada setelah tidak ada setelah huruf Alif itu huruf Alif hikmah kedua pengupusan huruf Alif itu dalam itu mengisyaratkan agar umat Muslim bergegas dalam konteks ibadah sedangkan Bismi Rabdika itu mengisyaratkan untuk bersabar dalam konteks menimba ilmu baik mungkin itu saja yang yang saya dapat sampaikan oke terima kasih banyak sulihin jadi ya dari makalanya teman-teman ini kan sudah jelas ini ya jadi ada dua model penulisan ya kata Bismi Bismi ada Bismi yang disifatkan dengan Allah ada Bismi yang disifatkan dengan kata Rab Rab Buka jadi kalau dia dilafalkan atau dikaitkan dengan kata Allah maka penulisan Bisminya itu tanpa alif jadi tanpa ada alif sebelum huruf sin beda halnya jika dia menyebut Bismi Rab Bismi Rab maka setelah ada alif yang tadi solehin katakan bahwa itu menunjukkan keagungan Allah keagungan Allah hanya dia semata mungkin nanti Pak Samsul memberikan penguatan silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah saya kira dua ini hal atau satu yang pertama ini yang menarik untuk membicarakan mendiskusikan Basmalah sebelum saya menjawab pertanyaan siapa tadi Alpian ya apa bedanya penulisan Basmalah pakai alif Amsaya dengan tidak sebenarnya di makalah kelompok satu ini sudah jelas antara keagungan Tuhan dengan bergegas menuju ampunan Tuhan dan bersabar di dalam menghadapi segala macam cobaan dan perjuangan tetapi saya ingin menyatakan bahwa Basmalah ini saudara kita semua itu menarik karena dalam perspektif menghitung huruf-hurufnya Basmalah itu jumlah hurufnya 19 saya ulangi Basmalah itu jumlah hurufnya 19 dan kalimat Basmalah ini itu ditemukan pada Quran surah An-Namal ayat 30 saya ulangi kalimat Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu ditemukan pada Quran surah An-Namal ayat 30 innahu min Sulaimanah wa innahu Bismillahirrahmanirrahim jadi Quran surah An-Namal ayat 30 menarik karena ternyata di ketika kita telah melaksanakan seluruh kewajiban kita seluruh rencana kita kita sudah wujud nyatakan di dalam kegiatan keseharian kita dianjurkan oleh agama kita untuk mengucap atau menyerahkan sepuluhnya kepada Tuhan dengan jargon kalimat narasi ternyata jumlah hurufnya juga 19 nanti adik-adik itu mencoba membuktikan untuk setelah kita diskusi ini atau kapan ada waktu luarnya mencoba melihat jumlah huruf Basmalah dan jumlah huruf sehingga ada kesan ada kesan yang bisa kita tangkap ada kesan yang kita tangkap bahwa jargon Basmalah adalah jargon yang diperintahkan oleh agama untuk kita di dalam setiap memulai pekerjaan tidaklah kita memulainya dengan membaca Basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim ada tadi yang dikutip tadi dalinya bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap pekerjaan pekerjaan apa saja yang dikerjakan tetapi memulainya tidak atau tanpa dengan membaca Basmalah maka pekerjaan itu dianggap apa itu apa terpotong apa itu terpotong artinya tidak bersambung dalam makna operasional sehari-hari akta itu artinya tidak konek artinya pekerjaan itu pelakunya dan pekerjaan itu tidak konek dengan Allah subhanahu wa ta'ala padahal setiap pekerjaan apa yang kita lakukan yang mudah-mudahan bernilai ibadah atau yang kemudian kita sebut di dalam istirahat sehari-hari amiru salihat amal-amal kebajikan kita akan senantiasa mengharap adanya persambungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ia memiliki hak bergantin untuk menilai dan memberi balasan berupa pahala atas pekerjaan yang kita lakukan amiru salihat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan nilai pahala balasan atas pekerjaan kita lakukan kalau pekerjaan yang kita lakukan itu antara kita dengan Tuhan itu tidak konek atau akta di dalam bahasa dalilnya atau tidak bersambung atau terputus adalah jargon yang kita harus lakukan ketika kita sudah melakukan segala daya upaya di dalam keseharian kita dalam beramal amat kita itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ini waktunya agak panjang mungkin saya bagus menjelaskan sedikit dalam salah satu bacaan yang pernah saya baca ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi bersama dengan sahabatnya ketika ada satu perang yang dialami yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul ternyata ada salah seorang anak yang berusia antara 14-16 tahun masih kecil dalam ukuran orang Arab pada waktu itu merengek-rengek pada orang tuanya untuk ikut berperang bersama baginda Rasul di dalam perangan itu sehingga orang tuanya merilakan anaknya tersebut untuk mengikuti perangan itu nama anaknya namanya Malik bapaknya Auf jadi biasa ditutup dengan Malik bin Auf teriakalah dia maka Malik bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ikut di dalam berperang perjalanan dari Madinah ke tempat itu kurang lebih dua hari dua malam peperangan itu dimenangkan oleh baginda Rasul bersama dengan sahabatnya ke pulang ketika Nabi bersama dengan pasukannya bersama dengan sahabat-sahabatnya pulang ke Madinah kebiasaan Nabi melakukan absen atau mengabsensi pasukan-pasukannya sebelum melepaskan pulang ke rumahnya masing-masing namun tidak ada kabar yang menginformasikan tentang keberadaan Malik saya ulangi tidak ada kabar yang menginformasikan tentang keberadaan Malik apakah dia ditawan atau dia meninggal atau luka tidak ada kabar maka pada sore harinya datanglah bapaknya menemui bagian terasul yang menanyakan bagaimana keadaannya Malik apa ada informasi kalau dia mati syahid maka bersyukurlah saya kata orang tuanya karena itu ada modal buat saya untuk bekal saya nanti di akhirat untuk bisa masuk surga tetapi kalau dia sakit tentu saya akan melihatnya saya akan merawatnya dan kalau apa namanya kalau dia ditawan maka kebiasaan orang Arab kalau ada tawanan itu berusaha untuk ditebus Nabi tidak mendapatkan informasi juga belum mendapatkan wahyu atau ilham sehingga dia tidak menjawab yang Nabi lakukan memerintahkan kepada Auf bapaknya Malik segeralah pulang ke rumahnya menyampaikan kepada ibunya dan amalkan kalimah la hawla wala kuwata illa billah saya ulangi Nabi meminta kepada Auf untuk menyampaikan kepada istrinya untuk mengamalkan kalimah la hawla wala kuwata illa billah menurut riwayat yang lainnya Malik mengamalkan itu sejak dia tinggalkan dari rumah kediaman Nabi sampai ke rumahnya dan diamalkan bersama-sama dengan istrinya dan nanti istirahatkan waktu tolat dan waktu malam waktu makan nah pada tengah malam kurang lebih jam 2.30 malam tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya dari luar dan setelah dibuka ternyata Malik membawa beberapa ekor kambing dombah dan herallah bapaknya bersama dengan mamanya lalu dia tanya bagaimana mungkin bisa kau sampai di tempat ini padahal perjalanan dari sana kurang lebih 2 hari 2 malam lalu dia menyatakan saya tertawan ada 3 lapisan rantai yang mengikat badang saya ada rantai paling besar ada rantai paling kecil dan ada rantai yang sedang saya tidak tahu pada tengah malam tiba-tiba rantai besar itu mulai copot rantai tengah sedang itu copot dan rantai kecil itu copot sehingga ikatan saya saya lepas dan di dekat saya ada beberapa ekor domba dan beberapa ekor kambing dan ada sesuatu yang melebarkan sayapnya dan memerintahkan kepada saya untuk naik di atas sayapnya maka saya bawa semua domba-domba itu untuk bukti kepada baginda rasul bahwa saya ditawan dan saya membawa harta rampasan sedara saya kira ini menarik kenapa hilang gambarnya saya kira menarik ternyata bagi yang mencoba mengkaji ini ini mengaitkan dengan amalan yang dilakukan oleh awuk bersama dengan istrinya atas perintah baginda rasul untuk mengucap membaca halimala itu hal yang luar biasa yang ditemukan oleh awuk bersama dengan istrinya yakni terbebaskannya putranya yang namanya malik yang masih berusia kurang lebih 15-16 tahun yang ikut di dalam peperangan bersama dengan baginda rasul saya kira ini menarik kontes terbiah pendidikannya saya kira untuk bisa kita amalkan orang tertawan saja itu bisa terwujudkan dengan keluar dari problem yang dialami oleh malik anaknya awuk ini dengan bapaknya atau orang tuanya mengamalkan kalimala seolah-olah termanifestasi di dalam dirinya tentang indikator orang yang bertakwa orang yang bertakwa itu senantiasa ada problem solvingnya masalah yang dihadapi malik adalah tertawan dan ketika pada sampai pada kualitas yang paripurna apalagi amalan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya dengan membaca lah hola wala kuwata'illabillah dia keluar lepas dari problem yang menghimpitnya oh apa lagi basmala apa tanpa alif ya amsah dengan menggunakan memang menarik karena kalau dia berkaitan dengan drop itu menggunakan kata alif amsah kalau tidak kalau dia berkaitan dengan ambah itu sambung saya kira menarik menarik tadi di dalam makalah sedara kelompok satu ini demi untuk keagungan dan kalau menggunakan kat alif tapi itu kan lagi-lagi taksir bahwa kalau menggunakan alif itu menandakan bahwa perlu ada kesabaran di dalam mengarungis segala langkah hidup dan kehidupan kita di dunia ini tetapi kalau tanpa alif maka itu artinya kita bersegera untuk menuju ampunan Tuhan untuk segera kita menuju keampunan Tuhan saya kira itu tidak terlalu prinsip mungkin tetapi yang menarik adalah memang pemakala tadi sudah menyebutkan ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan alif dalam penulisan tapi saya kira kita hindari bukan penulisan basmalah karena pertanyaannya apa ikhra bismirat jika itu basmalah oleh sebahagia besar orang mengatakan itu bukan basmalah yang basmalah ialah teksnya terdapat pada Quran surah An-Namal ayat 30 innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim basmalah saya kira selintas juga tadi dijelaskan saya hanya ingin mempertegas basmalah itu sesungguhnya terdiri dari satu huruf empat kalimat hurufnya yakni huruf ba yang kita baca bi satu huruf dan kalimatnya ada empat yakni kalimat ismung ketika kita membaca atau menulisnya bismi yang kedua kalimatnya adalah Allah ketika kita membaca atau menulisnya bismillahirrahim kalimat yang ketiga ialah ar-Rahman ketika kita membaca atau menulisnya bismillahirrahman dan kalimat keempatnya ar-Rahim ketika kita membaca atau menulisnya bismillahirrahmanirrahim jadi saudara basmalah atau kalimatnya bismillahirrahmanirrahim itu substansinya terdiri dari satu huruf yakni huruf bah yang kita baca bi kalimatnya empat yakni ismung Allah ar-Rahman dan ar-Rahim bismillahirrahmanirrahim sementara banyak ahli atau para ulama menyatakan seperti tadi yang disebutkan tadi intisari dari seluruh Al-Quran ada pada basmalah Al-Fatihah Al-Fatihah ada pada basmalah dan basmalah itu intisari fatih ajarannya terletak pada huruf bah yang kita baca bi Profesor Dr. Quraish Sihab menukil pandangan Syekh Mutawalli Ash-Sya'rawi yang menyatakan huruf bah yang kita baca bi dalam basmalah itu memiliki dua makna makna pertama adalah Al-Ibtidak bermakna Bada'ah memulai makna yang kedua adalah Al-Quwa Tuhan Nasr kuasa dan pertolongan jadi Pak Kulai Shihab dalam menukil pandangan Syekh Mutawalli Ash-Sya'rawi makna huruf bah yang kita baca bi dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua yakni bimakna Al-Ibtidak memulai dan bimakna Al-Quwa Tuhan Nasr kuasa dan pertolongan sehingga sedara seseorang yang memulai pekerjaannya pekerjaan apa saja makan minum duduk menulis termasuk berdiskusi seperti kita tadi ini dengan memulainya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam makna huruf bah yang dibaca bi Al-Ibtidak memulai maka seyugianya seharusnya harus tergambar dalam fikiran kita tertanam dan tertancap dalam dada kita bahwa saya memulai pekerjaan ini karena Allah reda atas pekerjaan yang saya mau lakukan sedara seseorang yang memulai pekerjaannya pekerjaan apa saja dengan membaca basmalah kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim dalam makna huruf bah yang kedua Al-Quatu wal-Nasur kuasa dan pertolongan mestinya seseorang itu harus tergambar dalam fikiran tertanam tertancap dalam dada kalbunya bahwa saya bisa memulai pekerjaan ini bisa melaksanakan pekerjaan ini dan bisa mengakhiri pekerjaan ini itu berkat kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedara dua makna ini yakni makna Al-Ibtidak memulai dan makna Al-Quatu wal-Nasur bagi orang bahasa ketika menyelami lebih jauh dan mencoba membawa perspektif rasa bahasa kita di dalam memahaminya maka sampai pada simpulan sesungguhnya makna huruf bah yang kita baca di yang dua tadi itu yang pertama Al-Ibtidak memulai dan yang kedua Al-Quatu wal-Nasur substansinya hanya satu apa itu ialah ma'iyah saya ulangi apa itu ialah prinsip ma'iyah apa itu ma'iyah ialah bersama atau kebersamaan makna operasionalnya apa adalah kita membangun kebersamaan dengan Allah di dalam memulai pekerjaan kita membangun kebersamaan dengan Allah di dalam melaksanakan pekerjaan dan kita membangun kebersamaan dengan Allah di dalam menyelesaikan pekerjaan apa makna pendidikan yang bisa kita tarik bagi seseorang yang memulai pekerjaannya dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim dalam makna hurbah yang kita baca artinya seseorang yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya kalau dia berhasil di dalam usahanya pastilah membuat dia tidak jongka sombong angku dan takabur tetapi kalau dia gagal di dalam usahanya tentu tidaklah dia menjadi orang-orang yang frustrasi karena itu saudara hadirkan Allah pada diri kita masing-masing itulah sebabnya saudara karena tadi seperti yang disebutkan ketika kita menghadirkan Allah dalam prinsip ma'iyah tadi apa tadi ma'iyah kebersamaan itu sesungguhnya kita selalu merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa tadi istilahnya kalau kata pengawasan bahwa Allah mengawasi kita saya hanya mendengar dari adik-adik apa tadi musah musah ya coba dilangi musah jadi perdengarkan kepada teman-temannya musahabah itu maknanya adalah kita senantiasa merasa diawasi diawasi Allah siapa ini siapa ini Ahmad sulihin ya oke selamat ya makasih saya kira itu ada tambahan penjelasan dalam konteks Basmalah hanya itu tadi atau termasuk yang tiga bagaimana itu Rahman dan Rahim oh sekalian ini ya Basmalah ya langsung aja ya yang kedua mungkin nanti Pak Ode yang Rahman dan Rahim atau mungkin saya tambahkan oh Basmalah atau kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim seperti yang saya sebutkan tadi yang terdapat pada Quran surah An-Namal ayat 30 innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim pertanyaannya apa dia ayat atau bukan ayat itu dulu satu Basmalah Bismillahirrahmanirrahim apa dia ayat atau bukan ayat pastilah jawabannya dia adalah ayat tidak ada yang berselisih tentang itu paling tidak ialah dia ayat pada Quran surah An-Namal ayat 30 saya ulangi lagi saya baca innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim jadi pasti dia ayat dia adalah ayat ke 30 pada Quran surah An-Namal ketika sampai kepada apa dia ayat pada Quran surah Al-Fatihah menjadi diskursus menjadi ulama berbeda di dalam memahaminya ada yang memahaminya dia ayat atau menjadi bahagian pada Quran surah Al-Fatihah bahkan juga menjadi bahagian pada Quran surah-surah yang lain sementara itu ada juga yang berpendapat beranggapan bahwa Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim pada Quran surah Al-Fatihah itu dia bukan ayat juga bukan ayat pada Quran surah-surah yang lain kecuali pada Quran surah An-Namal ayat 30 saya ulangi jadi pandangan ulama tentang Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim kaitannya pada surah termasuk pada Quran surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain kecuali surah An-Namal ayat 30 tadi berbeda yakni ada yang beranggapan dia adalah bahagian integral yang terpisahkan pada Quran surah Al-Fatihah demikian pandangan yang dianud oleh Imam Syafi'i atau Syafi'i ya ya demikian pandangan yang dianud oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata bahwa Basmalah itu adalah ayat pada Quran surah Al-Fatihah sehingga karena dia menganggap ayat pastilah dia berkata bahwa ayat pertamanya Quran surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim demikian juga pada Quran surah-surah yang lain makanya itu saudara kalau membuka mushab standar yang ada di rumah kita masing-masing maka ketika masuk menyeberang kita pada halaman tiga Quran surah Al-Baqarah juga diawali diatas ada kata Bismillahirrahmanirrahim ketika pindah lagi pada halaman-halaman berikutnya sampai kepada Quran surah Ali Imran juga ada basmalah semuanya sampai kepada Quran surah Al-Nas itu ada kata atau kalimat basmalah diatasnya Bismillahirrahmanirrahim tentu yang disepakati kecuali surah apa ya kecuali surah apa yang tidak diawali oleh basmalah taubah taubah cuma menarik memang karena pada Quran surah yang lain katakanlah surah Al-Baqarah sampai kepada Quran surah Al-Nas tidak ada nomornya ada Quran siapa yang pegang Quran coba diangkat dan diperlihatkan kepada saya ada coba lihat pada penulisan basmalah coba buka halaman 2 dan halaman 3 surah Al-Fatihah halaman 2 penulisan basmalah ada lingkaran nomor 1 ya coba diperlihatkan kepada temannya ada ada lingkaran nomor 1 ada itu artinya mushab standar ini penyusunnya itu menganggap basmalah itu adalah ayat pada Quran surah Al-Fatihah nah sekarang pindah pada halaman 3 pada Quran surah Al-Baqarah pada nomor 1 pada pada apa namanya alif basmalah bismillahirrahmanirrahim ada nomornya yang sama lingkarannya dengan di surah Al-Fatihah tidak ada Ustaz apa yang bisa kita tangkap ya mungkin bermacam-macam mungkin ada yang menangkap bahwa itu mungkin penyusun Quran ini paling tidak yang percetakan yang dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu tidak menganggapnya ayat karena tidak memberi nomor tetapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim pada Quran surah Al-Fatihah dan pada Quran surah-surah yang lain kecuali surah apa tadi at-taubah at-taubah itu diawali atau dimulai dengan basmalah apa dasar Imam Syafi'i menganggap bahwa itu adalah ayat pada Quran surah Al-Fatihah beliau menyatakan andai kata atau sekiranya basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pada Quran surah Al-Fatihah dan pada surah-surah yang lain maka mengapa Usman bin Affan pada tim lajenanya atau tim penyusun Musab Usmani itu kenapa dia memerintahkan untuk menulis basmalah di dalam mushabnya apa mushabnya Usman bin Affan mushab mushab Usmani nama lainnya umul umul kitab mushab al-imam dalam persi riwayat itu ada empat buah kitab itu yang diketak satu disimpan di Madinah satu dikirim ke Kufa Basra ada juga yang dikirim ke Mesir ada juga yang dikirim ke Mekah itu Mushab Usmani atau Mushab al-imam nah Imam Syafi'i menyatakan sekiranya bukan ayat pada Quran surah al-fatihah maka tentulah Usman bin Affan tidak memerintahkan tim lajenanya untuk memasukkan basmalah itu pada Quran surah al-fatihah di dalam mushabnya berbeda halnya dengan pandangan Imam Abu Hanifa Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hambal Imam Abu Hanifa menyatakan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat bukan ayat pada Quran surah al-fatihah bukan juga ayat pada Quran surah-surah yang lain kecuali pada Quran surah an-namul ayat 30 ini perlu saya ulangi berulang-ulang karena supaya kita tidak salah paham Imam Abu Hanifa atau Imam Hanifi menyatakan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pada Quran surah al-fatihah juga pada Quran surah-surah yang lain kecuali pada Quran surah an-namul ayat 30 karena dia bukan ayat dalam kontes pembacaan atau sebentar demikian juga pandangannya Imam Ahmad bin Hambal kalau Imam Malik malah dia berkata bahwa itu bukan ayat pada Quran surah al-fatihah juga bukan ayat pada surah-surah yang lain tentu sepakat kecuali pada Quran surah al-namul lalu kemudian mereka membangun pikhinya dengan dasar realitas yang ada dia temukan itu lalu Iman Syafi'i menyatakan Iman Syafi'i menyatakan karena dia ayat pada Quran surah al-fatihah dimana kalau kita sholat la sholat lima lam yakra di fatihah di Quran tidak sah tidak sempurna atau tidak diterima sholatnya bagi orang yang sholat tanpa membaca al-fatihah maka dia mewajibkan untuk membaca basmala pada setiap kali kita melakukan sholat kalau sholatnya jahar maka Iman Syafi'i mewajibkan mengharuskan untuk kita menjaharkan membaca basmala tentulah saudara adik-adik biasa menyaksikan baik di kampus atau di masjid-masjid dimana di luar di luar kampus bagi ada yang sholat yang imamnya ada yang menjaharkan bacaan basmalanya kalau pada saat-saat itu sholatnya adalah sholat yang jahar yakni maghrib isah subuh sholat Jumat dan yang lainnya yakni sholat idul adha tentu dia jaharkan itu demikian pandangan Iman Syafi'i karena kenapa? karena dia menganggap ayat pada Quran surah Al-Fatihah bahkan juga menganggap pada Quran surah-surah yang lain karena itu masyab Syafi'i kalau sudah apalagi amin lalu kemudian dia sambung itu dan seterusnya karena kenapa? dia menganggap ayat berbeda halnya dengan Iman Abu Hanifah ini pasti ayat jadi Iman Abu Hanifah berpandangan bahwa basmalah itu adalah ayat tetapi bukan ayat pada surah Al-Fatihah juga bukan ayat pada surah-surah yang lain kecuali pada surah Annamal ayat 30 karena dia adalah ayat maka boleh dibaca itu Iman Abu Hanifah tetapi catatan membacanya harus sir apa itu maknanya sir kemarin itu ada bilang membaca di dalam hati tidak membaca atau membaca sir membaca secara membaca secara pelan artinya tidak dijaharkan atau tidak dikeraskan lawannya keras apa ya jahat lawannya keras apa lembut 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 kalau kasar lawannya lembut kalau tinggi lawannya rendah kalau keras lawannya pelan pelan karena itulah makna sir jadi pelan itu bukan tidak membaca atau bukan membaca dalam hati tapi sir itu maknanya membacanya dengan pelan yang boleh jadi pendengar yang lain itu tidak mendengarkannya bahkan boleh jadi dia juga tidak kedengaran suaranya bahwa membaca pasti dia membaca dalam keadaan sir oke jadi imam abu hadipa berkata bahwa basmala itu atau bismillahirrahmanirrahim ayat tetapi bukan ayat pada quran surah al-fatihah juga bukan ayat pada surah-surah yang lain kecuali surah an-namel jadi dengan catatan harus sir pelan kalau imam malik imam malik berkata bahwa basmala atau bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat bedakan tadi dengan imam abu hadipa imam abu hadipa ayat ya tekstenik bukan ayat bukan ayat pada quran surah al-fatihah bukan juga ayat pada quran surah-surah yang lain kecuali surah an-namel jadi sebenarnya sama saja karena dia bukan ayat maka ketika kita sholat yang tidak sholat tidak diterima tidak sempurna sholat kalau sholat tidak membaca fatihah karena imam malik menganggap bukan ayat maka tidak boleh membaca jadi mashab malik itu tidak boleh membaca basmala sehingga kesannya jangankan jahar sir saja tidak dianjurkan oleh imam malik saudara mengapa tadi saya ulangi mengapa imam syafi'i dia menyandarkan kepada tim lajenah yang dibentuk oleh usman bin afan mengapa imam malik saya mau memberi catatan penjelasan tambahan bahwa imam malik itu ialah orang yang nenek mamaknya bapaknya adalah orang asli madinah lahir di madinah menjadi anak-anak remaja dan dewasa di madinah bahkan meninggal di madinah berarti orang apa namanya kalau begitu madinah iya madinah apa saya 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 ini adalah orang bapak mamak saya orang buluk kumba saya lahir di buluk kumba sekolah di pesantren di gupi sama atas di goa kuliah di goa di makasar dulu baru pindah di goa lalu kemudian saya tinggal di makasar yang boleh jadi mungkin nanti saya meninggal di makasar atau di goa saya orang buluk kumba asli atau bukan asli saya hanya orang buluk kumba yang lahir di buluk kumba saya mau menyatakan imam malik itu adalah orang madinah tulen saya ulangi orang madinah asli tentulah memiliki kapasitas untuk berbicara mewakili orang madinah apa pandangannya saudara karena imam malik orang madinah asli orang madinah tulen lahir dan besar dan meninggal di madinah beliau berpandangan gini orang madinah itu kalau sholat tidak membaca basmalah saya ulangi imam malik ini orang madinah asli tulen dia berpandangan berpendapat berarti menjas ya statement kenapa dia bisa menjas statement memang dia bisa mewakili bicara orang madinah asli tidak pernah tinggalkan madinah dia menyatakan orang madinah itu kalau sholat tidak membaca basmalah bukan tidak mendengar bedakan tidak membaca basmalah padahal kata imam malik orang madinah itu pasti sama sholatnya bapaknya sholatnya bapaknya pasti selamat sholatnya nenek sholatnya nenek pasti sama sholatnya tabiin sholatnya tabiin pasti sama sholatnya sahabat sholatnya sahabat pasti sama sholatnya nabi sehingga beliau menyatakan kalau mau lihat solatnya Nabi yang kita bisa saksikan sekarang solatnya orang-orang Madinah yakni tidak membaca Basmalah kenapa tidak membaca Basmalah? karena orang Madinah menganggap bukan ayat itu Basmalah pada Quran Surah Al-Fatihah juga pada Quran Surah-Surah yang lain kecuali pada Quran Surah An-Namul menarik saudara untuk menjadi diskusi lanjutan apakah Imam Malik anti Basmalah? sebagaimana banyak diklaim oleh banyak orang saya berani berkata tidak karena kenapa Imam Malik ini pengarang kitab hadis namanya kitab muatta yang saya kira Pak Doktor Bapak Laude Ismail Ahmad bisa menjelaskan lebih jauh, beliau dokter pakar di bidang hadis kitab muatta itu dikarang oleh Imam Malik di dalam salah satu urayannya di dalam kitab muatta itu disitulah tadi yang Anda baca tadi ada yang ditulis tadi itu artinya Imam Malik sangat merespon menganggap bahwa sesuatu pekerjaan itu harus senantiasa diawali dan dimulai dengan membaca atau mengucap Basmalah yang kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim jadi pastilah Imam Malik bukan anti Basmalah tetapi konteks di dalam sholat sholat yang wajib khususnya di dalam membaca fatiha yang oleh dalil menyatakan tidak sholatnya orang yang sholat tanpa membaca fatiha karena dia menganggap Basmalah bukan ayat dan bukan bagian pada Quran Surah Al-Fatiha sehingga dia menyatakan tidak boleh dibaca Imam Ahmad bin Hambal sama dengan pandangannya Imam Abu Hanifah sama-sama menganggap itu ayat karena itu kalau karena dia ayat kalau itu membacanya adalah harus membaca dengan sihir saya kira demikianlah di kursus yang menarik adalah ada tadi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ini di tengah-tengah masyarakat yang berpandangan ada yang menganggapnya ayat secara ekstrim itu Imam Syafi'i dan ada yang menganggapnya bukan ayat itu Imam Malik kalau Imam Abu Hanifah kan agak sedikit ya dia menyatakan ayat tetapi bukan ayat pada Quran Surah Al-Fatihah juga demikian pada surah-surah yang lain kecuali pada Surah An-Naman sehingga dia mengambil tengahnya adalah boleh dibaca atau membacanya harus dengan sihir bagaimana di tengah-tengah masyarakat apa harus mengikuti semuanya kalau ada ini ya saya kira diperlukan ada sikap karena tidak ada di penjelasan bahwa tidak salah solatnya orang kalau solat tidak membaca basmala ada dalilnya yang pernah kita temukan gak ada jadi bacalah basmala pada setiap kali saudara solat yang wajib di ketika Anda menganggapnya basmala itu adalah ayat pada Quran Surah Al-Fatihah dan bacalah dengan sihir ketika Anda solat dalam membaca Al-Fatihah itu membaca sihir basmala ketika Anda menganggap itu ayat tetapi bukan ayat pada Quran Surah Al-Fatihah dan tidak usah membacanya atau jangan membacanya kalau bahasanya Imam Malik tidak boleh membacanya ketika kita menganggap bahwa basmala itu bukan ayat juga bukan ayat pada Quran Surah-Surah yang lain kecuali pada Surah Quran Surah Al-Namal ayat 30 demikian saya kira mungkin ada penjelasan bahan kalau Rahman dan Rahim saya kira juga dimakala saudara itu menggambarkan Rahman itu adalah milik Allah kepunya Allah bagi seluruh mahluknya Al-Rahim adalah kepunya Allah apa ya untuk nanti kepada hambanya yang diriduahi yang dicintai sehingga dia menyatakan Rahman itu adalah di dunia kasih sayang di dunia dan Rahim itu kasih sayangnya Tuhan di akhirat tapi ini kan menarik sebenarnya Allah itu memang hampir selalu dikaitkan dengan Al-Rahman dan Rahim dan bagi orang-orang yang saudara orang bugis orang makasar ini yang biasa juga disebut oleh orang-orang ahli terekat di kampung dua temal laiseng teluh temas sarang dua yakni Al-Rahman dan Al-Rahim tapi menjadi tiga ketika ada Allah Allah Al-Rahman dan Al-Rahim cuma memang menjadi menarik dan harus hati-hati kita karena konsep ini ada sedikit persesuaian dengan konsep yang dianud oleh penganud ajaran Nasrani yakni ajaran Trinitas dan tidak usah kita terjebak di dalam konteks seperti itu paradigma seperti itu tapi yang menarik adalah hendaklah senantiasa kita memulai pekerjaan kita dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks tarbiyahnya bahwa kita ingin selalu membangun kebersamaan dengan Allah karena di dalam membangun kebersamaan dengan Allah itu kita selalu merasa diawasi dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala demikian untuk sementara Pak Ode Pak Ode masih ada atau di pemakalannya tadi mana tadi pemakalannya mungkin kewaktunya masih masih panjang ini ya masih panjang mungkin kita lanjutkan saja Pak Ode masih ada Pak Ode teman-teman semua yang saya hormati saya muliakan saya kira tadi paparan yang cukup luas dan mendalam tentang Basmalah pada poinnya huruf B sebagai harfunjar itu memberikan makna sebagai almus apa almus sahabah almus sahabah almus sahabah itu menyertai kita bersama dengan Allah itu membentuk kata sahabat seperti Nabi Musa membersamai atau menyertai idir dalam mencari dalam mencari ilmu ya tapi dalam kontes kehidupan manusia almus sahabah itu bermakna hiduplah selalu dengan menghadirkan Allah dan itulah konsep takwa yang didefinisikan oleh Allah Yerham Nurhalis Majid jadi takwa itu adalah kesadaran ilahiyah akan hadirnya Allah dalam dalam segala keadaan dalam segala situasi kita senantiasa bersama Allah dan ini menjadi pijakan penting dalam membangun kehidupan teman-teman semua kalau sudah merasa senantiasa bersama Allah maka tidak ada ruang bagi Anda untuk mendurhakai dia atau untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah karena ada perasaan kekhawatiran karena ada dia yang selalu melihat selalu memandang selalu mengawasi jadi kata Al-Quran Wallahu ma'akum aina ma'akum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada sekali lagi ini poin utama poin utama yang menjadi landasan filosofis kehidupan manusia jangan melupakan Allah jangan merasa Allah sedang tidak hadir dalam kehidupan kita di surah Al-Hashar itu ada ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum antusahum ula'ikahum ulfasikun jangan janganlah menjadi orang-orang yang melupakan Allah jadi orang-orang yang berbuat maksiat berbuat dosa itu orang-orang yang lupa Allah lupa akan kehadiran dia dalam kehidupannya makanya dia berani berani berbuat maksiat berani berbuat dosa karena dia lupa Allah coba anda tiru teladani ahlak seorang pengembala kambing sudah sangat masuk ceritanya ketika seorang halifah menawari dia agar si halifah ini bisa membeli satu ekor kambing dari banyaknya kambian dia pelihara dan si halifah ini mengatakan meskipun si pengembala ini menjualnya tidak mungkin tuannya tahu karena tidak mungkin tuannya akan menghitung kambingnya begitu banyaknya kambingnya tapi kemudian si pengembala itu mengatakan kepada khalifah ini dimana Allah jadi kalau Allah hadir Allah kita rasakan kehadirannya atau ada kesadaran kita bersama dengan Allah maka sekali lagi tidak ada kesempatan pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk hal-hal yang sifatnya ini sama dengan kuliah ini teman-teman tidak buka videonya saya Pak Samsul tidak tahu ini apakah anda ada di mana apa anda sedang mendengar saya atau anda sedang pergi membantu ibu anda atau sedang pergi memasak saya tidak tahu itu tapi apa yang anda lakukan jika tidak sesuai dengan esensi atau dasar apa yang anda mau capai ketika kuliah ini itu sama halnya dengan membodohi diri anda jangan jangan bilang saya bodoh-bodohi saya pura-pura hadir tapi saya pergi jinai motor ke pasar kontri buku ke pasar itu sekali lagi itu bukan membodohi saya tapi membodohi diri anda makanya Al-Quran senantiasa tidak pernah perbuatan buruk manusia itu menjadi kesalahan Tuhan atau kezoliman Tuhan pada makhluknya karena Allah yang menciptakan manusia Allah yang menciptakan segala takdir bukan berarti bahwa kalau dia kalau dia malas kuliah kalau dia gagal kuliah kemudian kesalahan Allah kenapa dia takdirkan gagal bukan itu tapi kesalahan manusia kezoliman manusia ya jadi ini saya kira poin poin penting bagi teman-teman saya kira ini bahwa semester 2 jadi selalulah hidup dalam kebersamaan Allah kalau orang sudah hidup bersama Allah maka Allah yang mengatur segala kehidupan kita kita hanya akan tawakal seperti yang tadi Pak Samsun jelaskan itu la haula wala ku wa ta'ila bila jadi kepasrahan totalitas hidup pada dia itu akan kuat tapi kalau kita lupa Allah membanggakan diri merasa paling pintar paling hebat paling mulia maka bisa melahirkan kekecewaan pada diri kekecewaan pada diri jadi kita manusia hanya berusaha usaha atas petunjuk Allah jadi Al-Quran dan Hadis itu kan merupakan wahyu petunjuk-petunjuk Allah agar manusia hidup dalam bimbingan wahyu itu tapi kan wahyunya kan dua pilihannya di situ ada petunjuk kebenaran ada petunjuk kebatilan kalau Anda mau benar ini jalannya serotal mustaqim ini jalannya anda mesti ikuti minan nabi'ina wa sidikin wa syuhada wa salihin tapi kalau Anda mau celaka ikutilah tabiat-tabiat kafir tabiat-tabiat munafik tabiat-tabiat musrik itu itu jalannya kalau Anda mau sesat Anda mau celaka di kehidupan masa depan jadi saya kira itu hal-hal yang saya bisa tambahkan tadi ada pertanyaan teman tadi tentang ada hikmah ada hikmah dengan perbedaan-perbedaan ini jadi Al-Quran itu satu kitab suci yang sangat terbuka untuk melahirkan perbedaan berbeda karena akal manusia berbeda berbeda karena pengetahuannya dia berbeda jadi perbedaan-perbedaan itu bisa bisa lahir karena kualitas pikiran kualitas ilmu kualitas pengalaman berbeda maka berbeda pengetahuannya tapi simpul-simpul hukum yang berbeda itu kemudian membawa kemudahan bagi manusia bukan membawa sebuah artinya kalau misalnya anda berkeyakinan membaca basmala dalam sholat anda ketika membaca fatihah maka ketika anda tidak membaca basmala anda ke tanah suci anda tidak merasa tertekan dengan keyakinan itu bahwa semuanya benar tapi kalau misalnya dia yakin pada satu keyakinan yang kuat tidak boleh baca basmala yang baca basmala itu bin'ah sesat maka dia akan menyiksa dirinya hanya mencari masjid yang imamnya basmala jahar atau yang imamnya basmala tidak jahar itu makanya tadi saya katakan bahwa perbedaan-perbedaan fikir itu menjadi alternatif-alternatif pilihan untuk kita beribadah yang mana yang paling benar semuanya benar kata kata para mubalik yang tidak benar itu yang tidak sholat yang tidak benar itu yang tidak sholat subuh kalau kita hanya berbeda kunur-tidak kunur jahat dengan tidak jahat itu tidak ada masalah tapi yang problematik yang menjadi masalah adalah kalau Anda tidak sholat apalagi Anda yang sudah Anda yang sudah balik Anda yang sudah memais maka kalau Anda hari ini misalnya sholatnya masih belum baik itu masalah buat Anda itu untuk apa Anda belajar Quran belajar tafsir tapi kewajibannya ke Tuhan pada zat yang menurunkan Quran itu belum selesai belum baik itu itu problem jadi sekali lagi siapa tadi ikhwan atau yang bertanya tadi itu jadi silakan memilih dari dua paham ini dua mashab ini tapi tanpa memunculkan satu fanatisme yang berlebihan kita mesti menghindari sikap radikal yang berlebihan yang kemudian hanya meyakini kebenarannya padahal kebenaran itu ada di berbagai macam ruang jadi boleh jadi apa yang saya sampaikan ini benar bagi saya tapi tidak benar bagi teman-teman atau benar bagi teman-teman mungkin ada yang menyalahkan oke saya kira itu tambahan saya silakan kalau ada ada komentar berikutnya atau ada pertanyaan berikutnya dari beberapa tadi yang bertanya mungkin ada hal-hal yang tadi Pak Samput sampaikan masih memunculkan kegelisahan pertanyaan masalah silakan videonya muncul ya videonya mana kenapa tidak ada yang muncul gambarnya sepertinya zoomnya bermasalah kalau gambarnya yang partisipan muncul muncul oh gitu kalau saya kalau di hp tidak muncul yang muncul juga dari kita hanya zoom educationnya yang ini bukan foto memang tapi tidak apa-apa jelas silakan teman-teman yang lain masih ada yang ingin disampaikan silakan ikhwan 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 alfian dulu silakan alfian baik sekolah kalau misalnya kita jadi imam kita setelah baca al-fatihah dibaca surah yang lain atau bisa disitirkan pemumpu itu tidak kita baca basmalah atau tidak apabila surahnya itu tidak diawal dengan basmalah apabila yang dibaca itu bukan diawal surah karena biasa di masjid saya ini biasa tetap kita baca basmalah padahal bukan di awal surah bagaimana penjelasan umumnya membaca basmalah setelah fatihah itu kalau dimulai di awal surah seperti Al-Quran sendiri memulai setiap surahnya dengan basmalah tapi kalau bacaan kita itu di bagian bagian tengah bagian bagian akhir bukan bagian dari awal surah biasanya tidak membaca basmalah kecuali benar-benar mereka yang ekstrim yang pahamnya sangat ekstrim sangat keras bahwa basmalah mesti dibaca mungkin dia juga menganggap bahwa jangan sampai basmalah itu bagian dari surah dari setiap surah makanya dia meskipun tidak membaca di awal dia tetap membaca basmalah tapi kan umumnya yang saya perhatikan hari ini kalau imam-imam yang sudah luas kedalaman ilmunya pengetahuan tentang basmalah itu dia sudah bisa memposisikan kapan kapan dia membaca basmalah pasca fatihah kapan tidak jadi saya kira tidak ada masalah itu yang jadi masalah kecuali kalau anda benar-benar berkeyakinan dengan hadis nabi itu maka boleh jadi setiap setiap amalia mesti basmalah jadi memulai fatihah dengan basmalah memulai bacaan furahnya setelah fatihah dengan basmalah tidak ada masalah sekali lagi ini hal-hal yang telah menjadi perbedaan perbedaan furu'iyah perbedaan furu'iyah dalam agama bukan usuli sehingga yang kita yang kita butuhkan hari ini adalah sikap moderasi kita sikap moderat kita dalam melihat perbedaan-perbedaan ini kita kan hari ini sedang menghadapi satu gerakan-gerakan agama pemahaman agama yang ekstrim yang itu semua diawali oleh kenangkalan ilmu jadi kurangnya ilmu dangkalnya ilmu itu awal dari perasaan yang merasa hebat kepada orang lain tapi kalau dia sudah mendalami ilmu itu dia sudah tahu akan adanya perbedaan-perbedaan maka dia enjoy saja dengan amalia itu sekali lagi tadi saya katakan bahwa ini hanya masalah furu'iyah yang paling utama adalah kita melakukan kewajiban kepada Allah kewajiban kepada Allah dengan sholat misalnya dan sholat itu kan bacaan wajibnya cuma satu dia bacaan wajibnya cuma fatihah saja la sholatat rimanlam yakra bifatihah til kitab cuma itu saja bacaan wajibnya yang lain cuma sunnah yang lain cuma sunnah jadi untuk apa kita memperdebatkan atau mempersoalkan hal-hal yang hal-hal yang bukan usul yang bukan fokus dalam agama yang kemudian merusak hubungan-hubungan sosial hubungan-hubungan bersaudaraan diantara umat Islam mungkin itu ya teman-teman tadi masih ada pertanyaan tadi dari sisi keluasan keluasan makna itu lebih luas arahmannya lebih luas arahman bahkan arahman itu kan menjadi satu nama Tuhan yang hampir sama kedudukannya dengan lafzul jalala Allah itu jadi ada ayat nanti di surah al-isra itu kulidu allaha abidu allah man jadi kalau anda tidak bisa memanggil Allah panggil dia dengan al-rahman tapi dari al-rahman itu bisa hadir karena dia punya sifat rahim sifat rahim artinya tidak mungkin ikhwan akan memberikan rahmat kepada suhaiman siapa saja kalau ikhwan tidak punya sikap kasih sifat rahim jadi atau mungkin sebaliknya kalau saya lebih memahaminya sifat cinta itu yang kemudian memunculkan rahman itu itulah indahnya dalam kajian tafsir namanya fasila ayat fasila ayat jadi ujung ayat itu jadi bismillah rahman rahim fasilanya kan al-rahim al-rahim jadi maknanya adalah apapun yang anda lakukan dengan nama Allah maka Allah akan merahmati Allah akan memberikan apa memberikan nilai nilai cinta nilai kasih dalam amalia itu ya itu itu yang mungkin ya jadi teman-teman semua mungkin tadi pertanyaan jadi sekali lagi ya pembelajaran ini sekali lagi UIN sebagai pengusaha peradaban tidak boleh melahirkan mahasiswa yang ekstrim dalam beragama tidak boleh kita mematok diri membatasi diri jadi tidak tidak apa-apa anda anda berkeyakinan pada satu paham tapi anda tidak boleh menutup diri pada paham-paham yang lain selama paham itu tetap bersumbat pada pada teks Quran dan hadis mungkin itu ya ikhwannya ustaz ya silahkan saya mau bertanya ya Al-Gifari selamat banyak Muhammad Al-Gifari Al-Gifari pertanyaan saya kenapa ada sebagian imam di masjid kalau bacanya surah-surah pendek diawali basmala tapi kalau bacanya surah-surah panjang langsung baca surah tanpa basmala itu pertanyaan saya ustaz oke jadi saya kaya tadi sudah saya jelaskan tadi ya jadi kalau umumnya bukan cuma surah-surah pendek selama dia memulai dari awal surah misalnya dari awal surah An-Nisa dia baca ya ayuhan apa ya ayuhan apa ya ayuhan apa ya ayuhan nasa ya ayuhan gajina aman apa ayatnya itu ya apa min nafsi wahida wahalaka min hazzau jahaya kalau dia baca di awal itu dia mesti baca dia kadang baca basmala jadi membacaan basmalanya bukan karena pendek dan panjangnya ya bukan itu tapi pada posisi mana dia memulai ya kalau dia memulai surah baru surah surah yang baru dan di awal dia biasanya orang-orang yang berpaham seperti itu pasti dia memulai basmala ya tapi kalau dia tidak memulai di awal di awal surah ya kadangkala dia tidak membaca basmalanya ya tidak membaca basmalanya ya sekali lagi ini hanya dalam konteks ya ada dua ada dua mungkin ya apakah dia menganggap basmala bagian dari dari awal surah itu atau ya karena Al-Quran sendiri diawali oleh basmala di setiap awal surahnya maka dia juga memulai bacaannya setelah setelah Fatihah di awal surahnya dia baca basmala juga jadi sekali lagi bukan pada persoalan pendek panjang ayatnya ya bukan itu persoalannya ya tapi mungkin lebih pada bahwa karena ini dalam Al-Quran sendiri awal-awal surah yang pendek itu yang just 30 itu semuanya diawali oleh basmala maka dimulai basmala tapi kalau dia membaca Al-Baqarah Ali Imran Anissa kemudian di bagian-bagian tengah bagian-bagian akhir kadang-kadang basmala tidak dibaca lagi tapi mungkin bukan itu maksudnya Gifar ini kalau membaca misalnya surah Nas setelahnya kalau orang bugi sembilan pengupuknya dia membaca bismillahirrahmanirrahim tetapi ketika membaca surah Al-Baqarah misalnya dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim tetapi langsung dengan alif lamin lalikan kitab dan seterusnya mungkin jadi ini memang menjadi menarik diskusi ini ini kan yang disampaikan adalah realitas dan realitas ini kan tentu sejauh mana pembacaan kita dan mungkin yang menarik kalau kita lakukan penelitian apakah imam yang dimaksud itu sama dengan ketika dia membaca Quran surah yang pendek dalam pengertian Al-Nas di just 30 itu dia memulainya dengan membaca basmala nah apakah imam yang sama ketika dia jadi imam lalu kemudian membaca surah yang katakan misalnya semisal alif 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 tetapi saya kira memang menjadi diskusi yang menarik untuk kelas-kelas pikir saya kira adik-adik ini kan belajar pikir kalau bisa dia berdalam pengetahuan tentang usul pikir dalam konteks kita tidak terjebak pada salah menyalahkan tetapi terletak pada dalil argumentatif yang diperpegangi oleh yang mau melakukan dengan tidak melakukan memang di dalam realitas di masyarakat ini Pak Ode ini bervariasi tentu kita hanya berparasangka mungkin dalilnya yang diperpegangi kita tidak bisa menerima karena pastilah ketika kita kejar misalnya mengapa membaca basmalah dalam membaca surah katakanlah baik pendek maupun panjang sesudah kalau misalnya pandangan iman syafi'i dia membaca basmalah di dalam membaca surah al-fatihah jahar kalau pada saat sholat jahar alasannya kan jelas bahwa dia menganggap karena itu adalah ayat apa alasannya dia menganggap ayat karena timla jenah yang dibentuk oleh usman bin afan di dalam menyusun mushab yang dikenal dengan mushab al-imam atau mushab usmani itu memasukkan basmalah pada mushabnya tetapi ketika membaca surah baik surah pendek surah yang panjang mengapa dia memulai lagi dengan membaca basmalah dalam diskursusnya ini tentu mungkin dia bisa menyatakan bukankah setiap memulai pekerjaan harus membaca basmalah tetapi mengapa pada rakaat kedua masih membaca basmalah mungkin konteksnya dia luaskan artinya pada memulai sesuatu yang baru dia membaca lagi jadi sampai kepada misalnya membaca surah al-bakar saja dia ambil surah langsung dia mulai dengan bismillah karena dia berkesan bahwa itu memulai lagi sebuah episode yang yang lain telah sebabnya imam abu hanifah imam malik imam aming hambal menganggap basmalah itu pada mushab saya ulangi basmalah itu pada mushab dia menyatakan baik dia memahami ayat seperti imam abu hanifah maupun imam malik yang menganggap memang bukan ayat itu adalah berfungsi sebagai pembatas pembeda antara satu surah dengan surah yang lain dalam kontes mushab kenapa ada basmalah pada surah al-baqarah karena dianggap sebagai pemisah pembeda antara surah al-fatihah dengan surah al-baqarah lalu kenapa lagi ada basmalah pada surah al-imran karena itu adalah pembatas pembeda antara surah al-baqarah dengan surah al-imran begitu dan seterusnya jadi baik imam abu hanifah maupun imam malik amat bing hambal dalam kontes buka hak memandang basmalah yang ada pada mushab itu adalah sebagai saya menghindari kata sekedar sebagai pembatas pembeda antara satu surah dengan surah yang lain karena ini masuk bidang pikir saya kira memang menarik untuk diskusus ini adalah kita bawa ke kelas-kelas pikir adik-adik kan ada nanti belajar tentang pikir kita masuk lah di situ dengan prinsip dasar adalah bahwa yang bersoal ialah ketika tidak sholat bahwa kalau dia sholat dengan yang penting kan wajib membaca fatihah apakah dengan basmalah atau tanpa basmalah lalu kemudian membaca lagi basmalah pada setiap dia membaca surah atau pengupuk benar kata Pak Lawadik tadi mengapa kita mau mendiskuskan lagi hal-hal yang sunnah tetapi itu realitas dan kita tidak usah masuk pada paradigma salah benar kecuali kita masuk pada paradigma apadahal dalil-dalil argumentatif yang disampaikan itu bisa kita terima bisa dipertanggungjawabkan atau tidak saya kira itu segedar penjelasan tambahan soal Rahman dan Rahim tadi saya kira sudah selesai tetapi inti juga yang bisa diperpahami seperti tadi Pak Wasilusurah itu tadi yang kata Pak Ode ya memang amba itu Rahman karena dia sendiri memiliki sifat Rahim sehingga sering Pak Kure Sihab juga biasa dalam pengajiannya menggambarkan ada seseorang yang dimintai uang atau sumbangan dia mengeluarkan sumbangan mengeluarkan uangnya berbeda dengan seseorang yang mengeluarkan uangnya karena dia terpaksa dia di jebak dia ini di tengah-tengah orang banyak maka orang lain yang mengeluarkan uang dia keluarkan juga uangnya sementara berhadapan dengan orang yang dia keluarkan itu karena memang masuk kategori dia dermawan antara orang yang mengeluarkan uangnya tetapi tidak dermawan dengan orang yang mengularkan wanya karena dermawan gambarannya itulah al-Rahman dengan al-Rahim di dalam diskusi-diskusi yang biasa saya ikut Pak Kure Sihab dulu terima kasih oke oke masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan saya Ustaz ya silahkan terima kasih tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua ada dua masyarakat yang berpendapat bolehkah kita membaca basmala pada saat sholat atau tidak yang ingin saya tanyakan Ustaz tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita memulai sesuatu itu seharusnya kita memulainya dengan basmala untuk menghadirkan Allah bersama kita yang ingin saya tanyakan Ustaz bagaimana itu ketika kita sambung ayat atau menyambung ayat dari orang lain itu apakah wajib membaca basmala atau tidak karena saya biasa menemukan Ustaz di televisi itu ada anak-anak kalau sambung ayat oleh juri misalnya ada yang membaca taus dengan basmala ada juga yang hanya membaca taus dan langsung menyambung ayatnya Ustaz sekian oke terima kasih banyak saya Fitri jadi sekali lagi tadi mohon dipahami yang tadi Pak Samsu sampaikan bahwa membaca basmala itu dalam fatihah itu sebuah keharusan hanya sifatnya bagaimana itu yang berbeda ada sifatnya yang jahar yang keras ada sifatnya yang sir yang yang pelan tidak 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 didengar oleh orang lain dia hanya membaca secara pelan saja jadi itu itu dulu yang dipahami jadi tidak 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 akan sempurna kalau dia sholat tanpa baca basmala bahkan ta'awus juga jadi kalau imam imam yang baik itu sebelum membaca membaca basmala hamdallah seterusnya dia ta'awus dulu itu mesti ta'awus dulu karena fa'izah karaktal quran fasta'iz billah minah shaitan dan huji tapi kalau misalnya dia ta'awusnya pasti sir pasti sir basmalahnya kembali ke paham dia apa paham jahat atau paham sir tapi dia pasti membacanya berkaitan dengan dengan bacaan basmala atau bacaan ta'awus ketika kita menyambung sebuah ayat ketika misalnya kita hafiz di uji itu saya kira semuanya berkaitan dengan ahlak saja ahlak etika kalau dia senantiasa khawatir jangan sampai hafalannya lupa jangan sampai hatinya muncul kesombongan karena dia sudah yakin akan ayat itu dia hafal maka dia baca saya berlindung dari bisikan-bisikan buruk dalam jiwaku yang merasa saya hafal itu ayat tapi ada ada juga yang langsung saja basmalah saja tapi semuanya semua kalau ada lomba-lomba hafiz lomba MTQ bidang tahfiz itu biasanya semua orang yang baru memulai tetap membaca ta'awus dan basmalah dengan jahat untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari hakim itu semuanya kembali kepada pilihan-pilihan hafiz-hafiz zonya tapi kalau dia membaca ta'awus kalau dia membaca basmalah itu semua kalau saya pribadi melihatnya sebagai etika dia etika memuliakan Al-Quran sehingga setiap apa yang dia ingin jawab dari pertanyaannya apa dia dia berlindung kepada Allah dengan ta'awusnya atau dia berlindung menyertakan Allah dengan basmalahnya mungkin itu ya sahfitri atau mungkin Pak samful ada tambahannya silahkan Pak saya kira dilanjut aja ke diskusi berikutnya menyambung saya kira sudah benar bahwa itu persoalan ahlak persoalan etika dan disana apalagi sudah bukan menjadi kewajiban yang wajib ini kan sholat sholat dengan ikutannya membaca fatihah karena dalil tadi menyatakan tidak sah-sholat atau tidak sempurna atau tidak diterima sholat kalau kita sholat tidak membaca fatihah tapi harus dipahami tidak ada dalil yang menyatakan tidak sah-sholatnya tidak diterima sholatnya kalau sholat tidak membaca basmalah maka lebih-lebih lagi ketika hanya di dalam lomba musabakah tilawah tilquran misalnya atau lomba tapis tidak ada alil yang bisa diperpegangi bahwa menyatakan tidak diterima atau ini kan jadi persoalan etika persoalan etika mungkin berkait lagi dengan persoalan budaya dan menjadi lebih kepada li keramati ijitima li keramati quran li hurmat quran jadi lagi-lagi persoalan etika menurut saya kita lanjut saja barang kali masuk supaya masih ada sedikit di apa namanya atau mungkin tadi masih ada yang bertanya tadi siapa angkat tangan tadi silahkan oh iya ada laki-laki tadi saya ya silahkan silahkan alim ya silahkan ya apa-apa yang membedakan pada lafaz Allah dan pada lafaz Rabbi karena kalau kita melihat pada kamus terjemahan Indonesia maknanya itu sama-sama yaitu Tuhan Tuhan orang Islam terima kasih kalau Allah itu kita sebut dengan ismul jalala nama yang tinggi nama yang agung kalau Tuhan itu sifatnya umum Tuhan itu tidak bisa banyak Tuhan itu yang dalam bahasa lainnya alihah laukana laukana fihima alihatun illallah lafazah datang cuma Rabbun itu menunjukkan Tuhan pada perspektif fungsional fungsional dia sebagai pemelihara sebagai penjaga sebagai pelindung itu Rabb kalau nama Allah itu itu nama yang mewakili keseluruhan artinya untuk untuk membedakan Rabb yang mana yang kita sembah Rabb Allah sekali lagi Tuhan itu bisa banyak bahkan diri Anda bisa menjadi Tuhan kalau teman-teman sudah punya pacar yang pacar Anda itu menjadi objek segala kehidupan Anda bahkan Anda bisa tidak kuliah karena pacar Anda berarti itu sudah menjadi Tuhan pacar Anda jadi segala sesuatu yang hidup kita diatur oleh benda itu oleh kekuatan itu adalah Tuhan dan Al-Quran katakan jadi ada ada kelompok ada orang-orang yang yang membuat tandingan-tandingan Allah Tuhan-Tuhan kecil Tuhan-Tuhan kecil mereka mencintai itu dengan luar biasa dalam masa modern hari ini Tuhan yang paling berbahaya hari ini Tuhan HP Tuhan handphonenya teman-teman itu Tuhan yang paling berbahaya di masa modern ini saya yakin HP Anda itu 24 jam bersama Anda Anda mau tidur dibawa bantal HP-nya Anda ke kamar mandi jadi dibawa HP kalau Al-Quran tidak dipegang-pegang itu problematika manusia modern hari ini jadi musahabanya bukan lagi Allah musahabanya sudah HP bahkan Anda gelisah lebih gelisah jiwa Anda ketika HP-nya lobet dibanding belum sholat kalau Anda belum sholat biasa-biasa saja itu jiwa Anda tidak ada kegelisahan tidak ada kekhawatiran sudah mu'asad tidak ada tapi kalau HP-nya lobet gelisah tanya semua teman bawa ke cas dimana ada cas itu baru HP yang lobet padahal hati Anda yang mati Anda tidak pedulikan jiwa Anda yang mati karena tidak ada perasaan sens bahwa sudah tiba waktu sholat saya belum sholat tidak ada kegelisahan itu jadi itu problem kita problem kita hari ini jadi sekali lagi mungkin itu tapi apa ya intinya gini intinya bahwa kata Allah itu namanya dia yang paling tinggi lakul jalala kalau Rab kalau Tuhan juga kita artikan Tuhan Tuhan dalam perspektif fungsi fungsional fungsi Tuhan sebagai Rabun Rabun yang memelihara menjaga melindungi segala sifat-sifat segala fungsi ini ada pada zatnya pada zat jadi kalau kita membedakan dalam kontes tasbih dan tanzih kalau Allah tanzihnya Rabunnya tasbihnya mungkin nanti Pak Sampu mungkin akan lebih dalam membahas itu tapi sekali lagi yang menariknya adalah kalau basmala bismillah tapi kalau bismirobbik ada ada alifnya kemudian ikro bismirobbik dia tidak pernah menyebut di awal di awal wahyu ikro bismillah itu juga itu satu satu hal yang menarik untuk anda anda kaji kenapa kenapa Allah bukan tidak sedari awal memperkenalkan dirinya ikro bismillah kenapa ikro bismirobbik mungkin silakan Pak Samsul kalau ada saya kira sudah disinggung oleh adik tadi itu ambah seperti Pak adik tadi katakan ambah itu labzul jalalah apa itu labzul jalalah lafaz yang agung yang misteri yang tak terjangkau tak tertandingi tak serupa nunjau di sana sehingga dalam pembelajaran pembelajaran akhidaya tawhid kita waktu masih di sekolah sekolah dasar dan sekolah lanjutan kan guru-guru kita kan membagi sifat-sifat Tuhan sifat uluhiyah dan sifat rububiyah ya rab itu juga salah satu maknanya adalah rab rububiyah atau pendidikan terbiah Tuhan kepada kita dan lagi-lagi saya mengingatkan kembali itu sebuah buku yang tertarik saya ketika saya masih mahasiswa dulu membaca itu The Tao of Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Sajiko Murata yang isinya membagi asmaul husna sifat-sifat Tuhan yang 99 itu pada prinsipnya garis besarnya hanya dua yakni sifat jalal dengan sifat jamal lain tentu lafazul jalal kalau lafazul jalal tadi kalau saya gak salah dengar tadi di makalah saudara pemakalah satu ini sudah menyinggung lafaz jalal ini kalimat Allah ini lagi-lagi saya tertarik dengan pandangan Syekh Mutawalli Asyarrawi menyatakan bahwa kalimat Allah ini lafaz jalal lafaz yang agung misteri tak terjangkau istimewa tak serupa itu kalimat ingat ya kalimat kalimat Allah ini ada pada setiap diri manusia walaupun orang itu mengingkarinya dalam ucapan dan perbuatan saya ulangi kalimat Allah ini kata Syekh Mutawalli Asyarrawi menyatakan kalimat Allah itu ada pada setiap orang walaupun orang itu mengingkarinya dalam ucapan dan perbuatan sehingga orang-orang supi dan orang-orang terekat itu menyatakan kalimat Allah itu ada pada kalau Anda periksa pada pusar saudara dibawahnya itu satu jengkel bahkan biasa disebut ada kalimat lama masulekah dan itu simbolnya adalah lafaz jalal kalimat Allah sehingga karena dia istimewa misteri tak terjangka tak serupa tak tertandingi tiada selamanya kalimat di muka bumi ini sehingga Mutawalli Asyarrawi menyatakan kalimat Allah itu diapakan sahaja selalu kembali ke hakikat selalu kembali ke esensi dibuang satu hurufnya masih bisa terbaca lahu lahu itu adalah amba itu dibuang satu hurufnya alifnya masih bisa dibaca lillahi lillahi itu karena Allah untuk Allah demi Allah bagi Allah kembali kepada esensi hakikat yang Allah itu sendiri dibuang lagi satu hurufnya masih bisa dibaca lahu lahu itu baginya padanya miliknya masih kembali kepada hakikat kembali kepada esensi yang itu pada Allah dibuang lagi satu hurufnya masih bisa terbaca hu hu itu adalah refleksi simbol daripada istilah kitab pembelajaran nahus harap dulu namanya damir huah huah hu itu adalah melambangkan diri kebesaran Tuhan juga sehingga mutawalik syar'i menyatakan orang yang berkeluh kesah dengan desah napasnya karena ditimpa sebuah cobaan sebuah musibah malapetaka dan bencana selalu berkata ah itu adalah simbol atau refleksi dari orang itu sesungguhnya menyatakan ya Allah butuh pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam diskursus kajian sufistik itu menarik saudara siapakah itu Allah Allah menyebut di dalam Quran surah al-ikhlas kul coba ada yang bisa baca Quran surah al-ikhlas kul huwallah kul hu'ahad kul hu'ahad ini di Quran menarik ini saudara kul hu'ah katakanlah bahwa hu'ah itu adalah Allah kalau terjemahannya ya katakanlah bahwa apa namanya katakanlah kul hu'ah katakanlah bahwa ambah itu jadi ambah itu adalah hu'ah ya coba kita resapi dalam perspektif bahasa jadi ambah itu adalah hu'ah atau hu'ah itu adalah Allah ketika sampai kepada siapa itu ambah ialah Allah 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 yang 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 jadi ambah itu Allah tetapi siapa itu ambah dia adalah hu'ah tapi itu kan tidak usah nanti di kelas-kelas selanjutan nanti Anda diskusi tentang itu karena itu diskusi-diskusi di kelas-kelas tasawuf bahkan lebih jauh daripada itu ambah itu dia adalah hu'ah tetapi bahkan lebih dari itu ambah itu hu'ah la ilaha illahu padahal yang dimaksud di situ adalah hu'ah itulah sebabnya orang tasawuf orang tarekat di dalam membimbing orang yang diambang sakratul maut makna operasionalnya itu ialah membimbing mengajari orang yang dipastikan mau mati jadi bukan orang mati kenapa karena iman syafi'i sendiri berkata orang mati itu karena tidak berfungsi lagi indranya tentu tidak bisa lagi diajar karena orang yang bisa menerima pembelajaran ialah orang yang paling tidak berfungsi tiga indranya indra mata penlihatan indra telinga pendengaran dan indra kalbuh hati memaham dan orang yang mati semua indranya itu sudah tidak berfungsi karena itu tentu tidak bermakna membimbing mengajari orang yang sudah mati diperhatik di masyarakat adalah membimbing mengajari orang yang sudah mati itu dikuburan maka ketika baru dikuburkan itu ada pembacaan namanya talokin padahal dalilnya dia rujuk kepada nah orang tasawuf memahaminya itu ialah orang mautakum isi masdar bukan orang yang sudah mati tetapi orang yang dipastikan akan mati nah lakkinu itu bukan alimu atau darrisu dalam kontes terbiya lakkinu itu lakkinu itu bermakna membimbing di dalam bahasa yang sangat kecil sehingga orang di sekitar itu tidak mendengar bahkan pengucapnya sendiri juga boleh jadi tidak mendengar itulah sebabnya etikanya bagi kita yang mengajari orang keluarga kita yang diambang sakratul maut kita membisikkan di telinganya dengan membaca la ilaha ilmallah bagi orang yang sudah diambang sakratul maut boleh jadi ucapan kalimat seperti itu kepanjangan oleh karena itu orang supi baca saja Allah Allah tapi bagi orang supi yang sudah tidak bagi orang yang sudah diambang sakratul maut akan kepayahan dengan membaca kalimat Allah cukup dengan huah bahkan hu itu atau bahasa di dalam masyarakat di tengah-tengah masyarakat di daerah di kampung itu zikir ah 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 sehingga prinsip yang dia pahami adalah keluar masuknya nafas pada diri manusia nafas yang kita pahami adalah keluar masuknya nafas walaupun dalam kaji yang diskusi lebih lanjut nafas itu kan sesungguhnya adalah jiwa atau diri manusia min nafsing wahidah itu nafs itu bukan bermakna nafas yang menurut makna operasional yang kita pahami selama selama ini dan nafas ini dalam kontes akhirat nantikan inilah yang akan bertanggung jawab bersama dengan jasad nanti di akhirat yang akan menerima siksa dan memperoleh kesenangan kegembiraan nanti di akhirat dengan balasan surga dan siksa dengan balasan neraka yang dijiwa dengan 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 jasad nah dalam kontes jadi kembali bahwa Allah itu adalah lafaz yang agung misteri terjangkau dia betul-betul istimewa nah sedangkan kata Rab seperti tadi kata Pak Ode itu adalah kata yang melambangkan Tuhan dalam kontes fungsional dalam kontes Rab yakni mendidik memelihara dalam kontes Rab dialah yang ar-razaq yang memberi reski dialah yang memberi rahmat dialah yang menerima gafur yang kalau saya nyambun tadi pandangannya Sasi Komurata tadi yang dalam bukunya The Talk of Islam yang membagi yang dan ying atau maskulin dengan feminin laki dan perempuan menarik untuk kajian sebenarnya jalal itu apa itu jalal ya laki-laki itu jalal itu laki-laki atau melambangkan kelaki-lakian jamal itu adalah indah cantik melambangkan kelembutan jadi dua sifat Tuhan yang diperas oleh Sasi Komurata yakni sifat jalal dengan jamal tentu alalah sifat-sifat maskulinitas ilahi yang jauh tak terjangkau di sana itulah Al-Kahar Al-Jabbar Al-Mutakabir dan sifat-sifat Tuhan yang jamal yang dekat yang lembut itulah gafur itulah rahman itulah rahim dan yang lain sebagainya itulah sebabnya guru-guru kita dulu dalam pembelajaran kita pada sekolah-sekolah dasar dan menengah sampai kepada kita mahasiswa di jari untuk mendoa kepada Tuhan dengan sifat-sifatnya Tuhan yang dekat sifat-sifatnya Tuhan yang bersifat rububia tadi bahkan sedara kita sholat apa yang kita baca kalau kita sholat inna sholati ada yang bisa sambung Allah yang Allah yang Rabb pembelajarannya ya tentu kalau mau lebih jauh lagi bahwa kita sholat beribadah dan nusuk kita itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah bukan karena takut kepada neraka bukan karena takut atau mau masuk masuk surga tapi betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada Allah yang Rabb Al-Alamin saya kira mungkin menarik besok kalau dilanjut diskusi ini apa itu Al-Alamin kalau memahaminya Al-Alamin adalah Alam berarti kalau begitu Al-Alamin itu karena bentuk jama' atau bentuk plural maka Al-Alam itu tidak satu tapi banyak walaupun juga Al-Alamin juga bisa dalam makna yang lain saya kira itu Pak kalau Pak Wadik masih bersama dengan kita kalau tidak masih ada kurang lebih berapa ya 20 sekian menit ya cuma sebentar ini saya jadi ketusi dan di ruang di sebelah ada yang mau ujian proposal atau senaman Nur Padilla di kelas MPI dan saya kira atau masih ada tambahan ada yang mau bertanya atau kita lanjut kepada Quran Surah Al-Fatihah ini ayat doanya yang boleh sedikit bertanya silahkan silahkan tentang itu Laszul Jalala apakah ada tafsir yang membahas tentang akhirnya Laszul Jalala itu karena dalam Al-Quran itu beda-beda semua ada yang kasut terakhirnya ada yang doma ada yang fatha bagaimana-bagaimana saya belum paham bagaimana Allah 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 Ya apakah ada tafsir yang membahas atau gimana Imam Al-Juwa ini saya tafsir apa ya Al-Qabir kalau tidak salah dengan Jami Ur-Akhbar Ruhur Ma'ani oleh Al-Alusi sepintas saya pernah membaca di ketika saya awal-awal membaca bukunya Buya Hamka pengantar ilmu tasawuf di sana ada rekomendasinya ada dua buku yakni Jami Ur-Akhbar dan Ruhur Ma'ani oleh Al-Alusi dalam teks yang masih asli dalam bahasa Arabnya tetapi yang terakhir adalah ini menarik karena di tafsir Al-Misbah juga diurekan panjang lebar tentang Allah sebagai Al-Fusud Jalala yang walaupun Pak Quraishihab banyak mengutip dua pandangan ulama yakni Sheikh Mutawad Asyarrawi dengan Syahrul ya lupa saya namanya itu yang banyak mengilhami di dalam karya tafsirnya Syahrul Ibn Asyur ya kalau tidak salah jadi ada tetapi di dalam tarekat-tarekat di kampung saya dengan melihat wajah saudara ini apa yang saudara baca saya disampaikan kepada saya karena saya paham tampilan wajah 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 bukan bukan mata dengan ini wajah adalah akumulasi dari batas leher saudara naik di atas kepalanya di telinganya matanya sampai kepada keupiannya saya dapat gambaran Anda membaca kitab yang Anda tanyakan kepada saya kitab apa yang kita baca atau yang kita maafkan mencuri konten mencuri konten di tadi oke tapi apa yang kita pahami ambahu ambaha dengan ambahi apa itu dalam kontes tesawuf bukan dalam kontes gramatikal karena kalau kontes gramatikal bahasa Arab dibaca ambahu jika kedukannya dalam kontes marfu apa itu marfu kalau dia mubut tada dia habar atau dia fa'il saya ulangi dalam kontes gramatikal bahasa Arab dibaca ambahu di ketika fungsinya dia sebagai marfu isim-isim apa itu yang marfu ya ketika dia menjadi mubut tada di ketika dia menjadi habar atau ketika dia menjadi isimnya karena itu pasti dibaca marfu tanda rapahnya adalah abdommah itulah sebabnya ketika kita membacanya pasti membacanya ambahu tapi kapan kita membacanya ambahu yakni mansub ya di ketika dia berfungsi berpedudukan sebagai mansub dalam kajian gramatikal dalam kajian gramatikal bahasa Arab kapan itu dia mansub ketika dia berposisi sebagai isimnya innah tentu inna mbah tapi ketika dia menjadi isimnya kana menjadi kanam bahu jadi kanam bahu inna mbah oke yang kedua apa yang ketiga Allahi di ketika dia dalam kedudukan dia dikasrah ketika dia berkedudukan sebagai majerur kapan dia majerur ketika dia dia awali oleh harkun harkun majerur misalnya minambahi inallahi ya demikian dan seterusnya nah tiga baris ini nah kenapa baris ini hanya tiga padahal baris di dalam bahasa haran itu ada empat ya coba ingatkan kita ada empat ya jadi berbaris di atas berbaris di bawah kasrah berbaris depan dan berbaris walaupun ada orang menyatakan tidak berbaris su sukun sukun baris mati atau bahkan orang menyatakan tidak berbaris itu mati nah kenapa tidak ada huruf mati Allah walaupun pembacaannya ada mati dalam pemberajaran gramatikal bahasa harap karena isim itu tidak mengenal sukun beda halnya dengan fiil kalau fiil ada sukun paling tidak fiil amar ijlis if'al idrib dan seterusnya tapi itu mengingatkan kita kembali kepada pembelajaran pembelajaran dalam kajian gramatikal bahasa harap atau nahusaraf kita tetapi saya membaca pertanyaan saudara dalam kontes tasawuf lah ilah asyhadu abba ilah ilmambah panjang tetapi ketika membaca wa asyhadu anna muhammad al rasulullah sehingga orang tasawuf orang terekat memahaminya kalau dibaca hu mengapa dan kalau dibaca hi kenapa dibaca hu itu dia keluar itu artinya menuju ke akhirat disana tetapi kalau dibaca hi dia masuk itu artinya kehidupan dunia ini itu itu pandangan karena itu ketika kita membaca dua kalimat syahadat itu asyhadu anba ilah in bambahu panjang karena dia ingin menuju ke sebuah alam yang alamnya adalah tentu diawali oleh kematian menuju ke alam barzrah lalu menuju ke alam akhirat yang tentunya diawali oleh peristiwa yang disebut dengan yaumal kiamat jadi ini sekaligus pembelajaran sekiranya tambahan bahwa fase kehidupan manusia itu ada lima saya ulangi fase kehidupan manusia itu ada lima yang pertama adalah fase kematian atau ketiadaan yang kedua fase kehidupan seperti kita sekarang fase kematian itu ketika kita belum ada mungkin ada tetapi dalam saripati tanah mungkin kita ada ketika kita masih di dalam unsur-unsur yang ada di dalam muka bumi ini mungkin itu turab itu mungkin hama'im masnun solsaring kalfahar mintin dan seterusnya nah sekarang adalah fase kehidupan dan sesudah itu adalah fase kematian dikitab mati bagi orang-orang yang mati karena covid banyak sekali saudara bisa saksikan apalagi pengemburannya dekat dari samata lalu kemudian ada lagi namanya fase kehidupan yang dalam istilah sehari-hari itu adalah fase kebangkitan kapan itu fase kebangkitan ialah diawali ketika terjadinya hari kiamat atau yaum al-kiamat yaum atubu'atun kebangkitan lalu yang terakhir namanya yaum turja'un yakni dikembalikan makna dikembalikan disini orang supi memahaminya adalah fase ketiadaan dari tiada tadi yakni mati kemudian hidup lalu mati lalu dibangkitkan lalu kemudian menjadi tiada lagi kembali yakni turja'un bahasanya yakni ketiadaan orang lain juga supi memahaminya ketiadaan yang dimaksud ialah kembali menyatu dengan Tuhan tapi makna turja'un sendiri dari kata raja kembali artinya mungkin juga maknanya adalah kembali dari asal yang dari tanah kembali ke tanah yang dari air kembali ke air yang dari udara kembali ke udara dalilnya saudara bisa rujuk kepada Quran surah al-Baqarah ayat 29 ya lupa saya 38 atau 39 kaya fatak puruna silahkan dibuka cepat sudah 28 atau 39 kaya fatak puruna billahi sudah lihat 28 28 ulangi ulangi ayat 28 Quran surah al-Baqarah ayat 28 kaya fatak puruna billahi wakuntum amuata fa'ahyakum tumma yumitukum tumma yuhriikum tumma ilaihi turja'un dalam ayat 38 ini saudara bisa kita memahami ada 5 fase yang dilalui oleh manusia yakni fase ketiadaan kaya fatak puruna billahi wakuntum amuata amuata adalah fase ketiadaan fase mati fa'ahyakum lalu kita dihidupkan seperti kita sekarang ini adalah fase kehidupan di dunia kaya fatak puruna billahi wakuntum amuata fa'ahyakum lalu fase ketiga tumma yumitukum adalah fase kematian fase keempat ialah tumma yuhriikum lalu dihidupkan kembali yakni fase yubatun dibangkitkan tumma ilaihi turja'un kata Tuhan lalu kemudian engkau dikembalikan mungkin itu bersambun dengan ketika kita menyaksikan ada orang yang wafat yang meninggal in ashabat pemusibah kul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa makna raji'un bagi orang sufi muhaminya satu kembali ketiadaan memang awalnya kita tidak ada tapi ada juga memahaminya kembali menyatu dengan Tuhan banyak ditentang pandangan ini tetapi yang lebih umum kalau pendekatannya tafsir ialah kembali makna kembali ialah kembali ke asal kalau asalnya dari turab maka kembali ke turab kalau asalnya dari tin kembali ke tin kalau asalnya dari sol-soling kalpaharing kembali ke sol-soling kalpahar kalau asalnya hama'im masnun maka kembali ke hama'im masnun tetapi yang pasti adalah dalam Quran surah al-maminun walakad khalatunal insana min sulalatin mintin as-sulala mintin itulah syarifat tanah yang menjadi cikal bakal sebelum terjadinya pembuahan antara orang tua kita bapak dan ibu kita lalu kita menjadi manusia seperti kita sekarang ini as-sulala mintin sumbernya lalu kemudian di kehidupan kita ada yang jadi nabi ada yang jadi mahasiswa serjana dokter profesor tapi juga ada yang jadi bajingan semua dari as-sulala mintin saya kira itu ikhwan ya atau kalau ada anunya saya membaca tadi raut wajahnya adalah sebenarnya ini memerlukan diskusi-diskusi khusus dan kalau ada waktunya ikhwan dengan teman-teman saya bersedia untuk diskusi-diskusi khusus seperti itu di forum ini saya kira bukan itu karena kepembelajaran kita adalah pembelajaran tafsir khususnya dalam mengkaji tafsir Quran surah al-fatihah yakni ayat 1 sampai 7 saya kira menarik saudara untuk tambahan mungkin tidak usah dulu masuk materi ya saya kasih tambahan penjelasan saja karena saya tidak tahu Pak Ode apa ada quiz yang disiapkan saya kasih penjelasan tambahan saja ya gimana saya baru masuk tambah ini sudah sedikit silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ersandi sudah Ersandi iya masih suara reguler sudah di baik silahkan saya sedikit yang menarik tadi kan sebenarnya Anda bisa dibahas panjang lebar tadi bermasalah tentang mengenai tentang pembahasan terakhir ini saya ingin bertanya saja gitu Ustaz kan ada ada 5 fase tadi ya kalau sebagian para sebagian mengatakan bahwa kembali ke kembali keadaan yang benar-benar tidak ada bagaimana pendapatan Ustaz tentang dramatikannya Hindu atau biasa di India itu budak yang katanya lahir kembali rekanasi rekanasi nah kalau misalnya dari fase pertama ke-2 ke-3 ke-4 dan ke-5 berakhir apakah masih bisa kembali ke fase pertama lagi itu sendiri kalau kita sendiri dulu bagaimana deh yang kita pahami bagaimana itu karena pasti kita sudah membaca ajaran-ajarannya Hindu atau Buddha disampaikan kepada kita supaya sebelum saya menjelaskan bagaimana yang kesannya yang kita baca kita memahami kita memahami ada istilah reinkarnasi di dalam pandangan keberagamaan Islam kita kalau saya tetap merujuk pada itu tadi innalillahi wa inna ilai roji'un ya sungguhnya gagal sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah itu artinya menyatu kepada Allah ya entah itu penaksirannya atau kembali ke Allah dalam pengertian kembali dalam kekosaannya Allah atau kembali dalam makna reinkarnasi seperti yang dipahami oleh penganu ajaran Hindu Buddha itu dulu anunya jadi makna kembali orang sufi menyatakan kembali ketiadaan dengan dirujuk kepada Quran Surah Al-Baqarah tadi amuat ya amuat maknanya itu mati sebenarnya tapi dia makna lain adalah ketiadaan yang kedua orang sufi juga memahaminya kembali kepada Allah dalam makna kembali menyatu kepada Allah tapi ada juga yang lebih jauh menyatakan dia kembali ke Allah dalam pengertian yang kembali dalam genggaman kekuasaan Tuhan atau kembali dalam makna yang dipahami walaupun tentu itu bukan rujukannya orang pengandung agama Hindu dan Buddha adalah reinkarnasi kembali dalam pengertian reinkarnasi itu kan artinya agak susah secara ilmiah secara saintifik apalagi rujukannya dalam Quran kan tidak ditemukan tentang reinkarnasi bahwa boleh jadi ketika mereka lahir kembali ada yang lahir jadi babi jadi anjing atau jadi manusia biasa atau intinya lahir menjadi orang yang kemudian berperlihaku semakin jahat atau semakin lebih bagus itu paham reinkarnasi yang dianud oleh paham nah menurut Anda sendiri menurut saudara Hirsandi gimana itu pemahaman kita dalam konteks itu bacaan kita ya bacaan kita seharusnya saya tahu saya bahas banyak lebar dulu tapi mungkin itu sedikit pertanyaan saya tidak kepada karena waktu itu singkat mending langsung saya dulu menjawab untuk apa kita tidak mau mengulas mengurai mendiskusikan panjel lebar kalau Anda tanyakan gimana masa waktu ini masa waktu ini itu lah makanya saya tanya dulu apa yang menurut kita kalau saya pasti saya tidak menganut paham reinkarnasi itu pertama mengapa tidak ada dalil yang saya dapatkan dalam Al-Quran yang jelas kecuali memahami kata innalillahi atau memahami Quran Surah Al-Baqarah tadi saudara Quran Surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi kita dulu saya mau bertanya dulu kita memahami ayat itu ditujukan kepada orang kafir atau ditujukan kepada orang siapa saya ulangi kembali bagaimana kamu mengkupuri mengkupuri Allah mengkakiri Allah padahal kamu tadinya tidak ada atau mati ayat ini menurut saudara dalam perspektif rasa bahasa apa ayat ini ditujukan kepada orang kafir atau ditujukan kepada siapa suara tertuju pada konsep manusia yang universal dari mana anda memahami dari mana anda memahami bahwa ditujukan kepada manusia universal ini memahami sempat agak ketiduran tadi benar sesudah anda muncul kita tidak tahu lagi bahwa anda dimana anda kemana tidak muncul video saya tidak ada bagaimana kamu mengkupuri Allah itu ditujukan kepada kita ayat ini istilah hirsandi itu ditujukan kepada manusia universal bukan ditujukan kepada orang kafir bagaimana kita kita sampai mengkupuri Allah padahal kalau kita sadar bahwa kita tadinya dari tiada dimati lalu kemudian kita hidup seperti kita ini dan hidup itulah menjadi pembelajaran lalu kemudian nanti pada akhirnya kita masih saksikan ada orang yang sudah mati dan yang pasti belum kita saksikan ialah dihidupkan kembali karena konteks dihidupkan kembali itu dalam makna itu nanti sesudah terjadinya hari kiamat jadi sekarang dimana alam yang dilalui oleh manusia yang telah hidup di dunia ini disebut dengan di alam barzah atau biasa juga istilahnya disebut dengan alam kubur dimana itu alam kubur apa sudah akhirat atau belum bagi saya itu belum karena akhirat itu harus diawali oleh peristiwa yang namanya al-kiyamah dan kiamatnya belum terjadi itu artinya akhirat karena kiamatnya saja belum walaupun al-qur'an atau dalil menyatakan kiamat itu sudah dekat tapi kan ayat itu turun 14 abad yang lalu artinya sudah kurang lebih 1400 kurang lebih 1500 tahun yang lalu dalam ungkapan kiamat itu sudah dekat tapi sampai sekarang kan belum terjadi apa itu terjadinya hari kiamat itu ialah dan seterusnya bumi digoncangkan itu belum terjadi sekarang sekalipun ada tsunami sekalipun ada gempa di di mamuju di majidnya di sana tapi itu belum menggambarkan hari kiamat seperti yang digambarkan oleh al-qur'an tentang bahwa kiamat itu terjadinya ketika bumi diratakan seluruh isi bumi perutnya bumi itu dikeluarkan isinya dan manusia itu bertebangan seperti seperti debu nah karena itu tentang apa tadi pertanyaannya tentang fase kehidupan manusia yang terakhir yang stressinya siapa siapa hersandik ini saya lemparkan dalam kontes sebagai dosen tafsir saya lebih memahaminya kembali itu dalam makna kembali ke asal apa itu kembali ke asal yang bersumber dari tanah kembali ke tanah dalam ungkapan apakatin turab sol soling kal faharing atau amain masnun tetapi dalam kontes makna istri turisnya makna yang terdalam dari ini itu didekati oleh orang-orang orang-orang sufi yang memang konteksnya adalah konteks konteksnya adalah konteks riada Tuhan konteksnya lebih mementingkan makna-makna istri turis yang terdalam di dalam ungkapan-ungkapan ayat-ayat Al-Turan saya tidak bisa membahas terlalu jauh karena saya sendiri bukan latar belakang sufi walaupun saya belajar juga tentang ilmu-ilmu tesawuf dan ilmu-ilmu terekat saya harus mengenalnya tetapi dalam kontes pembelajaran tafsir dan disiplin ilmu saya tentulah saya pendekatannya tafsir yang boleh jadi pendekatannya pendekatan gramatikal dengan pendekatan-pendekatan karya-karya tafsir yang sudah muncul banyak karakter tafsir yang terdahulu maupun karya tafsir tempore saya kira itu ya kalau secara pribadi saya ditanya paham saya dipahami tentang reinkarnasi enggak saya enggak berkeyakinan bahwa kita kalau mati akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita sehingga sedara segera tambahan orang yang hidup di dunia ini enggak ada yang tidak mau masuk surga dan juga hampir semuanya tidak ada yang mau masuk neraka pertanyaannya apa yang menyebabkan orang masuk surga dan masuk neraka apa karena maunya Tuhan atau karena konsekuensi real dari perbuatan kita perbuatan seorang ambat varian pandangan ini tetapi ketika kita mengumpul ayat-ayat Al-Quran yang menggiring orang masuk surga dan masuk neraka hampir semuanya bisa disimpulkan penyebab seseorang masuk ke dalam surga dan neraka adalah akibat konsekuensi real dari perbuatan seorang hamba yakni kalau dia berbuat baik masuk surga dan kalau dia berbuat tidak baik atau jahat atau jelek dia pasti masuk ke dalam neraka memang menarik kalau Anda mau kaitkan dengan 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 paham orang Hindu dengan orang Buddha yang namanya Mosa ya kalau saya enggak salah lupa ingat ya istilahnya ialah orang yang pasti masuk neraka kalau dia mati tapi penyebab kematiannya memang karena dosa jadi dia apa itu dosa antara lain termasuk disebut minum hamar dia minum hamar lalu kemudian dengan akibat minum hamar lalu dia mati pasti di neraka saya kira demikian kalau pasir kehidupan tadi ini ala-ala dari tiada atau mati lalu hidup lalu kemudian mati lagi lalu kemudian dibangkitkan lalu Yaumaturjaun memang Yaumaturjaun ini kurang mendapat porsi penjelasan dari sebagian besar ulama kecuali yang mendekatinya adalah pendekatan substik tadi yang kata Hersandi demikian Hersandi masih ada yang lain atau ada tambahan silahkan segitu dulu ya nanti Anda tidak mau panjang Anda pancing saya untuk panjang buka kelas khusus kalau mau diskusi tentang ini silahkan ya yang lain ada yang lain yang lain kali silahkan ke yang lain saya kembalikan kepada pemakalah seperti tadi ada pemakalah dua ya pemakalanya dan nanti kita akan lanjutkan bahkan ayat kedua saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita tidak sempat membahasnya tetapi sekadar penduang Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu segala puji bagi Allah Rabbil Alamin lalu kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha penghasilan yang penyayang itu sudah disinggung di dalam rangkaian rangkaian Basmalah Bismillahirrahmanirrahim kemudian Maliki Yaumiddin mungkin menarik nanti untuk diskusi berikutnya apakah membacanya Maliki Yaumiddin panjang maknya atau Maliki Yaumiddin memendekkan maknya saya kira nanti itu menjarik untuk sebagai sebuah diskusi tapi paling tidak yang dipahami memanjangkan maknya yakni Maliki Yaumiddin itu maknanya adalah memiliki atau pemilik sedangkan Maliki Yaumiddin itu bermakna penguasa atau raja dan kaitannya dengan ad-din hari kiamat atau hari pembalasan nanti maka tentu perspektif rasa yang bagus dipakai bagaimana rasanya kalau kita menghadapi seorang pemilik dan bagaimana rasanya ketika kita menghadapi penguasa memang Pak Kura Syihab menyatakan kalau Maliki Yaumiddin memanjangkan maknya itu artinya bersama satu huruf lalu kemudian dia berdalil bahwa bukankah membaca Al-Quran dengan membaca ayat-ayatnya atau beribadah dan semakin banyak hurufnya dibaca tentu semakin banyak pahalanya tapi bagi saya bukan tidak sependapat dan tidak ini tetapi inti substansinya saya dengan pendekatan bahasa atau rasa bahasa saya kayaknya lebih ngeri lebih takut menghadapi nanti di hari kemudian atau Yaumiddin itu adalah raja atau penguasa berbeda secara psikologis berhadapan dengan pemilik dan berhadapan dengan raja sedara mungkin secara psikologi sedara berhadapan dengan saya ulangi berhadapan dengan SBE kalau sekarang walaupun diperandakan partainya partai demokrat itu akan berbeda kalau sedara secara psikologis berhadapan dengan Jokowi dalam perspektif kita sekarang sedara mana lebih enteng secara psikologi anda mau bertemu dengan SBE dan perspektif psikologi mana lebih enteng kalau anda mau ketemu dengan Jokowi dalam perspektif rasa nah dalam konten akhirat nanti sedara maliki memanjangkan maknya dengan maliki perspektifnya ialah kitab pada yaum ad-din nanti akan berhadapan apa Allah sebagai pemilik atau Allah sebagai penguasa dan raja kemudian yang kedua lebih lanjut di dalam sana juga di surah al-fatihah ini anda akan membaca nanti menarik sedara karena biar kita sholat sendiri kita tetap membaca iya kanakbuduh kenapa bukan iya kanakbuduh wa iya kanastain kenapa kita tidak baca iya kanastain tidak kanakbuduh menggambarkan adalah pluralitas nasta'in menggambarkan pluralitas tidak iya kanakbuduh kepadamu kami itu maknanya saya dan orang lain wa iya kanastain kepadamu kami minta pertolongan atau perlindungan bukan kekata kami maknanya adalah saya dan yang lain padahal saya dalam realitasnya saya sendiri yang sholat saya sendiri yang meminta menjadi diskursus nanti mungkin mudah-mudahan teman-teman pemakala ini bisa mengolaborasi dari jauh dan kemudian sampai kepada mengapa nakbuduh didahulukan baru nasta'in lalu kemudian bagaimana orang yang nakbuduhnya lebih dominan daripada nasta'innya artinya nakbuduhnya lebih prioritas nasta'innya adalah sekunder lalu kemudian terwujudlah menjadi orang yang nakbuduhnya lebih banyak dibanding nasta'innya akan kemudian dia meminta kepada Tuhan hanya satu apa itu permintaannya kepada Tuhan tunjukkan jalan yang lurus dan dalam kontes tafsir artinya ayat dengan ayat yang menafsirkan ditafsirkan oleh ayat berikutnya yang dimaksud dengan surat itu 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 ialah surat al-lazina an'amta alaihim wairil makdubi alaihim walau ta'atih mohon maaf pertemuan kita sampai ini jam 10 saya masih ada kelas yang lain tetapi di waktu yang bersamaan saya menjadi ketua sidang untuk menguji proposal pesanaman Nur Fadila di kelas manajemen pendidikan islam saya terima kasih atas atensi dan saya memberi apa ya apresiasi atensi kepada pemakala yang telah merampungkan dan telah mempertanggungjawabkan pada sesi pertama ini yang walaupun pada pertemuan pertama ini baru kita membahas ayat pertama yakni basmalah bismillahirrahmanirrahim saya tidak perlu menyimpulkan lagi mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan Pak Odeh merekam seluruh tadi diskursus yang terjadi di ruangan ini dan mudah-mudahan bisa di-share tapi kalau tidak nanti Pak Odeh saya minta share ada diskusi saya di kelas PBA pada pertemuan minggu yang lalu mudah-mudahan bisa di-share di grup ini Bilahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin lah saya live saya exit ya terima kasih 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 terima kasih